bersama-sama. Pada malam hari ini kita kedatangan dan akan didampingi oleh arah sumber yang cukup luar biasa, sangat luar biasa sekali di bidang peringatan dini dan sistem peringatan dini terkait dengan tsunami. Beliau adalah Ibu ya, Ibu Iryana Rafrina. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ibu Iryana. Iryana aja, kalau Iryana nanti dikira istrinya Jokowi. Oh, soalnya saya dapat teksnya, oh Iryana ya, Kak Iryana ya, baik. Kak Iryana ini adalah kandidat dokter ya, Kak Iryana ya, betul ya? Sedang menempuh PSD di German Institute of Development and Sustainability di Universitas Bonn. Kemudian kalian beliau di bidang sosiologi, khususnya terkait dengan konstruksi sosial bagaimana peringatan tsunami di Indonesia yang ini sangat terat kaitannya dengan tesis beliau pada tahun 2015 tentang konstruksi sosial pengetahuan tentang tsunami di Kepulauan Mentawai. Kemudian pengalaman beliau terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun proyek-proyek besar di Indonesia. Antara lain kegiatan membangun sistem peringatan dini, juga tsunami. Kemudian juga beliau merupakan salah satu asesmen tsunami Palu pada tahun 2018 bersama dengan UNDRR dan UNESCO. Kemudian selain itu, cukup panjang sekali ini pengalaman dari Ibu Irina, selain itu beliau adalah salah satu anggota dari Global Science and Technology Advisory Group Start for UNDRR tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian saat ini beliau juga menjadi wakil ketua kelompok kerja di Semenasi Konsorsium Sains Tsunami Eropa yang fokus pada penilaian bahaya dan resiko tsunami probabilistik Agitar. Kemudian selain itu, beliau juga merupakan penasehat dari Uinspire Indonesia. Itu kurang lebih latar belakang ataupun pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Irina. Terima kasih sudah berkenan untuk membersamai kami pada diskusi pada malam hari ini. Mas Daris, apakah ini ada sambutan ataupun pembukaan dari panitia atau bisa langsung kita mulai atau seperti apa ya? Tidak ada, Kak Galin. Kita bisa langsung saja untuk sesinya Kak Irina. Silahkan, Pak. Baik. Itu nanti pemateri kita, penara sumber kita. Kemudian setelah Ibu Irina nanti menyampaikan paparan, kita juga ada dua penanggap. Yang pertama, yaitu Kak Patra Rina Dewi. Beliau adalah pendiri dari komunitas siaga tsunami yang hingga saat ini konsisten mengkampanyekan budaya siaga bencana. Selamat malam, Uni Patra ya, panggilannya ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Uni Patra. Hujan teros nih. Lagi hujan teros di kota Padang. Jadi walaupun tidak pakai entry, kayaknya masih tekyut serang. Iya, sepertinya hujannya merata. Ini saya sedang di Pasuruan juga hujan. Tadi dari Jogja sampai Pasuruan hujan. Kebetulan mohon maaf. Sedang ada tugas di luar juga. Jadi mudah-mudahan nanti saya sinyalnya juga tidak kepental-pental. Uni Patra ini juga merupakan salah satu pengurus dari IABI, Ikatan Ahli Bencana Indonesia yang pada saat bulan PRB kemarin juga kemudian sudah dipilih pengurus barunya oleh Profesor... Siapa Ibu? Lupa saya namanya. Ketua IABI sekarang. Bu Har Kunti. Oh iya, Bu Har Kunti. Kemudian Pak Patra Rina ini juga merupakan salah satu pengurus dari Fortun Pengurangan Resiko Bencana di Sumatera Barat. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Bidang 3, Bidang Pengabdian Masyarakat, dan Siaga Bencana, Kewarda 3, Gerakan Pramuka di Sumatera Barat. Itu adalah penanggap kita yang pertama. Kemudian yang kedua ada Bapak Sulham Sugito. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Salam. Ya, selamat malam. Salam kenal, Bapak. Bapak Sulham ini merupakan staf di BMKG Stasiun Geofisika di Aceh Besar. Baik, Bapak-Ibu. Mungkin itu untuk sesi pertama kita nanti. Kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Irina terkait dengan tema kita pada malam hari ini, sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Kemudian kurang lebih nanti Ibu Irina kita berikan waktu 20 menit untuk menyampaikan paparannya. Kemudian nanti setelah selesai Ibu Irina menyampaikan paparan, dari masing-masing penanggap akan kita berikan waktu untuk memberikan tanggapan, 10 menit untuk 2 orang penanggap. Kemudian baru kita lanjutkan nanti dengan sesi diskusi. Selain itu nanti kita juga akan ada sesi Ignite Stik dan diskusi juga dari Uinspire yang nanti akan kita perkenalkan setelah acara diskusi atau sesi pertama ini selesai kita laksanakan. Baik Ibu Irina, mungkin tanpa mengurangi waktu dan kesempatan karena sudah molor juga dari waktu yang sudah kita jadwalkan, mungkin waktu dan screen kami persilahkan kepada Ibu Irina untuk bisa menyampaikan paparannya. Saya persilahkan. Monggo. Terima kasih banyak Mas Gali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat. Mas Gali, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah Ibu. Ini cuma tadi ada tugas mendadak harus ke Pasuruan. Jadi tiba-tiba di jalan dan menyempatkan waktu sebentar untuk bisa berkumpul, bergabung, berdiskusi dengan teman-teman sekalian. Silahkan Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Unipatra. Salam rindu dari jauh. Buat Bang Zulhan, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita diskusi sama-sama. Buat rekan-rekan semua. Juga selamat malam ya. Di sini masih siang soalnya. Masih jam 1 siang. Saya ingin share screen langsung saja ya, biar tidak berpanjang lebar. Ini topiknya menarik sekali. Cukup viral beberapa waktu yang lalu. Saya yakin ini banyak pertanyaan di kepala kita. Tapi saya dalam posisi sebetulnya menyampaikan apa yang sedang saya pelajari dan data empirik apa yang saya punya untuk dibagikan sebagai bahan diskusi. Kita pada hari ini nanti pasti Unipatra dengan pengalamannya yang luar biasa, jauh lebih mendalam, bisa melengkapi juga Bang Zulhan. Sedikit cerita, saya yang ngapain sih di Jerman sebetulnya sedang mempelajari dari perspektif sosiologi ilmu pengetahuan terkait dengan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Belajarnya jauh ya sampai ke Jerman ya. Tapi memang ternyata Jerman juga khas negaranya karena sistem peringatan dini tsunami kita dikonstruk atau dibangun sebagian besar oleh gagasan-gagasan ilmuwan dan juga engineer yang ada di Jerman. Jadi selain mempelajari bagaimana perilaku tsunami itu mempengaruhi sistem sosial kita di berbagai tempat termasuk di Indonesia, saya juga mencermati gelombang pertukaran ilmu pengetahuan yang membangun kemampuan kita di Indonesia. Jadi sebenarnya tsunami itu mengkonekkan kita dengan berbagai hal, menghubungkan kita dengan berbagai hal termasuk dengan ilmu atau sains, dengan teritori dan seterusnya. Kalau ingin tahu lebih banyak nanti bisa kita obrolin, tapi hari ini saya tidak menceritakan secara khusus tentang pertanyaan penelitian saya, tetapi saya punya tiga poin yang ingin didiskusikan sama-sama nih. Untuk kita tahu pada akhirnya sebetulnya seperti apa sih Ina TWS itu dan sebetulnya milik siapa. Nah ini pertanyaan yang bukan untuk saya jawab, tapi kita jawab bersama. Untuk menuju ke sana, saya merasa ada dua sejarah yang perlu kita telusuri dulu. Yang pertama sejarah pendek dari sains tsunami di Indonesia. Yang kedua sejarah terbentuknya Ina TWS. Dari sini kita bisa memahami, oh sebetulnya ini problem yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita mulai ya. Pertama sejarah pendek sains tsunami di Indonesia. Kalau kita lihat gambar ini, ini adalah kejadian-kejadian tsunami global yang sebetulnya menciptakan perubahan sosial baru yang sangat signifikan. Misalnya tsunami 1755 di Lisbon itu mempengaruhi berbagai wilayah di Eropa dan membangun sains propagasi gelombang yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal sains tsunami kemudian beberapa tahun. Puluh tahun kemudian. Lalu tsunami di Jepang tahun 1869 diikuti oleh 1933. Kemudian juga membangun kemampuan ilmuwan Eropa dan juga Jepang di awalnya. Lalu kemudian ilmuwan Jepang secara khusus di tsunami berikutnya 1933 untuk membangun sains tsunami. Dan sains tsunami yang dikembangkan baik di Eropa maupun di Jepang ini tidak hanya mempengaruhi wilayah mereka sendiri, tetapi juga mempengaruhi bagaimana sains itu didefinisikan di tingkat global. Lalu terjadi lagi tsunami tahun 1946 dan 1964 di Amerika Serikat, di Alaska, ditambah lagi dengan tsunami 1960 di Chile, yang sebetulnya berdampak sampai ke Sulawesi ya, tapi membunuh dalam jumlah yang cukup banyak di perairan Jepang, Filipin, dan seterusnya, meskipun waktunya 24 jam kemudian. Jadi tsunami itu memberikan bukan hanya dampak yang sangat merusak dan mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga dampak perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat melesat, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya justru mengglobal. Nah Indonesia di mana pada saat itu? Indonesia masih dalam proses transisi dari postkolonial Belanda, kemudian Jepang, lalu Indonesia, lalu transisi antara sains yang dikembangkan oleh Apostel, atau apa namanya, ilmuwan-ilmuwan Eropa yang bekerja di Indonesia, dan dibentuklah kemudian lembaga ilmu pengetahuan di Indonesia yang sebetulnya lebih banyak serving the state. Jadi lebih banyak sains di Indonesia pada saat itu merespons kebutuhan dan keinginan dari negara, ketimbang sains for science, ketimbang mencari kebaruan, kemudian menonjolkan dirinya sebagai pemain global juga. Jadi kita memiliki banyak problem-problem sosial pada saat itu, bahkan hingga sampai sekarang, yang membuat sains tsunami di Indonesia meskipun sangat-sangat sering terjadi, bahkan sebelum tentu saja tahun 1977 Sumbawa, tetapi ternyata tidak mampu membangun perkembangan sains modern tsunami di Indonesia seperti sebagaimana terjadi di Jepang, Amerika Serikat, dan seterusnya. Ini katar belakang yang menarik sih menurut saya. Kemudian bisa dilihat dari jumlah publikasi ilmiah yang menceritakan tentang tsunami di Indonesia dan juga ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan di Indonesia itu melesat hanya setelah tahun 2004. Ini contoh lainnya bagaimana ilmuwan-ilmuwan dari Jepang misalnya atau dari Jerman menulis paper tentang tsunami di Indonesia dan Asia Tenggara, tetapi ilmuwan Indonesia tidak menjadi bagian dari prosesnya. Di paper terakhir ini, misalnya tahun 1979, Nakamura menyebutkan bahwa Indonesia itu perlu melakukan mitigasi atau countermeasure sebetulnya, karena belajar dari tsunami 1977 ini sangat penting sekali kita melakukan perubahan cara mengelola bencana. Sudah disebutkan oleh Nakamura, tetapi ternyata pada saat itu sains tsunami masih belum berkembang. Tsunami tahun 1992 menjadi titik awal yang pertama, boleh dikatakan begitu, bagaimana sains tsunami di Indonesia berkembang dengan dilibatkannya BMKG, saat itu BMG ya, belum BMKG, dan sejumlah peneliti sangat muda di Indonesia untuk ikut dalam ekspedisi Flores Tsunami bersama dengan International Tsunami Survey Team. Waktu itu ada Profesor Harieh, ada Fumihiko Imamura, beliau adalah Profesornya Pak Abdul Muhari, dan Pak Subandono, misalnya Pak Hamzah Latif, kemudian ada Kostasinulakis. Ini adalah begawan-begawan tsunami di beberapa tahun berikutnya. Mereka melakukan survei tsunami seketika karena ingin mempelajari dengan rasa keingin tahuan yang sangat tinggi bagaimana sih keunikan kejadian tsunami di Flores pada saat itu, lalu kemudian muncul di publikasi-publikasi. Pada saat itulah ilmuwan Indonesia atau staff yang bekerja di BMG terlibat di dalam riset ini. Lalu kemudian disebutkan terima kasih di belakang, tapi belum ikut di dalam proses publikasi. Terjadi dua tahun kemudian tsunami di Banyuwangi, 1994. Kembali dibuat publikasinya, di sini sudah ada nama Prof. Nanang Puspito yang ikut di dalam surveinya Pak Nanang ketika itu sudah selesai S3-nya di Jepang dan kembali dan masuk ke dalam circle lingkungan dari ilmuwan-ilmuwan tsunami Jepang dan berinteraksi juga dengan ilmuwan tsunami lainnya di luar dari Indonesia. Lalu kemudian ikut di dalam mempelajari bagaimana karakter khas dari tsunami di Indonesia. Nah kalau kita lihat yang berkemeja flanel kotak-kotak di kiri ini adalah Mas Gegar Prasetya. Beliau bisa dikatakan, demikiannya kata Pak Nanang Puspito, beliau dapat dikatakan sebagai ilmuwan tsunami pertama di Indonesia. Salah satu ilmuwan tsunami pertama di Indonesia yang memang kuliahnya gitu kan betul-betul mempelajari tentang tsunami. Dan kita lihat di bawah, ini adalah Pak Subandono Muda, di sebelah kanannya adalah Prof. Imamura dan seterusnya. Di belakang ini ada Ibu Maria Kagda. Ibu Maria ini adalah mahasiswa S2 yang belajar ke Prof. Kostasino Lakis tapi beliau pulang lalu meneruskan bisnis keluarganya dan tidak berkecipung lagi di bidang tsunami. Tapi masih punya perhatian yang sangat besar setiap ada kejadian tsunami di Indonesia. Terjadi tsunami lagi di Tonggolo Bibi. Ini Prof. dari Rusia yang kemudian datang. Kemudian muncullah nama-nama ilmuwan Indonesia ikut menulis termasuk Pak Dede Yuliadi dari Angkatan Bersenjata pada saat itu dan Pak Rahman Hidayat yang sekarang di Kemenko Maritim Fest. Jadi saya bertanya tuh waktu itu sama Mas Gegar, kenapa ya publikasi-publikasi setelah ekspedisi internasional survey ini tidak banyak memunculkan nama ilmuwan-ilmuwan Indonesia ya. Nama-nama Indonesia gitu. Menurut Mas Gegar pada saat itu tidak ada insentif yang jelas bagi ilmuwan Indonesia untuk menulis paper. Padahal paper itu adalah sebuah medium ya untuk bisa masuk ke kancah pertukaran pengetahuan di tingkat global gitu. Fundingnya juga selalu dari luar untuk setiap ada kejadian ekspedisi selalu didanai oleh pihak luar, tidak oleh Indonesia sendiri. Jadi kita sendiri memiliki kelemahan yang mendasar dalam merefleksi dan mempelajari secara saintifik ya. Seperti apa karakter tsunami di Indonesia dan bagaimana menerjemahkannya kepada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Lalu kemudian terjadilah tsunami 2004 di bulan Desember yang disebut dengan Indian Ocean Tsunami pada saat itu. Saat itu muncul sebuah kolom yang di, maaf ya, ini bahasa Inggris, saya belum sempat menerjemahkannya. Seharusnya bahasa Indonesia, tapi kurang lebih diisi kolom ini ditulis oleh Pak Rahman Hidayat, salah satu ilmuwan yang terkait dengan coastal dynamic juga, dinamika pesisir dan engineering di BPPT pada saat itu. Dan Pak Rahman sudah mengutarakan keresahannya sebetulnya, termasuk ketergantungan yang sangat besar kepada pihak luar, termasuk dari sisi teknologi dan sains. Kita tidak pernah dilihat sebagai ilmuwan nasional, termasuk kepakaran kita sendiri yang kita bangun sejak beberapa tahun sebelumnya. Kemudian kita sebetulnya cukup dirujuk ilmuwan-ilmuwan Indonesia oleh sejumlah ahli di luar, tetapi di dalam negeri sendiri kita kurang mendapatkan apresiasi, kurang lebih begitu. Jadi ilmuwan-ilmuwan tsunami yang dulu berkecimpung, sekitar tahun 2004-2005 itu sebetulnya terlibat dalam persunamian, kancah persunamian lebih karena hobi. Kadang-kadang harus merogoh kocek sendiri dalam-dalam untuk bisa ikut terjun ke lapangan dan ikut belajar. Kita bisa lihat di sini dari jumlah lulusan yang mempelajari tsunami secara spesifik itu sebelum tahun 2004 memang tidak banyak, hanya satu perempuan. Dan Pak Subandono misalnya, dan Pak Fauzi sudah berpulang ya, afatihah untuk beliau-beliau ini. Tetapi setelah 2004, kemudian kita bisa melihat bermunculan lulusan-lulusan lain yang bukan hanya belajar di Amerika Serikat dan Jepang, tapi juga dari Jerman. Nah di sini Jerman mulai bermain. Jadi Jerman sebetulnya sejarah mereka terlibat dalam sains tsunami juga masih sangat-sangat baru ya, setelah 2004. Salah satu ilmuwan tsunami awal bisa dikatakan Andre Babeiko ya, di GFZ Potsdam, yang mempelajari tsunami tahun 2005. Kemudian mengembangkan tsunami modeling untuk sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Setelah tahun 2011, artinya setelah sistem peringatan dini tsunami Indonesia diluncurkan atau di launch, baru kemudian kita bisa melihat ITB menawarkan program-program apa namanya, sekolah lanjut bagi ilmuwan di Indonesia. Nah hanya setelah 2005 lah, kira-kira muncullah nama-nama native scientist atau tsunami scientist Indonesia sebagai penulis pertama di jurnal-jurnal terindeks corpus global. Tentu saja tidak terbatas masih banyak nama-nama lain yang ikut mempelajari dan menjadi lulusan di bidang sains tsunami, termasuk di BMKG seperti ini, dan saat ini tentu sudah lebih banyak lagi yang pelajar. Jadi saya belum mencermati lagi lebih detail database. Nah, oke. Kesimpulan pertama. Itu dia sejarah tsunami sains di Indonesia. Sains tsunami di Indonesia memiliki sejarah yang pendek dan sangat dependen ya, sangat tergantung terhadap negara-negara luar yang memimpin di bidang ini. Itu juga sebetulnya salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk teknologi peringatan ini tsunami di Indonesia. Dua. Kita masuk sekarang ke sejarah INA-TWS, Indonesian Tsunami Warning System. Mungkin langsung saja ya, nggak usah tanya-jawab dulu kali ya, biar bisa cepat ya. Terima kasih sekali. Mungkin saya langsung saja kalau gitu. Iya, Kak. Langsung saja, Kak. Oke, terima kasih. Baik. Tahun 2004 itu milestone yang sangat penting ya, bagi banyak hal, selain upaya rehabilitasi rekonstruksi, meredefinisi ulang bencana, termasuk narasi-narasi risiko. Bagi sains tsunami sendiri, itu adalah satu titik balik yang sangat penting. Bagi ilmuwan di Jerman sendiri, ini juga sangat penting. Jadi perlu diketahui bahwa penduduk Jerman yang terekspos atau menjadi korban dari tsunami Aceh ini atau tsunami Indian Ocean ini mencapai kurang lebih 800 orang. Buat Jerman ini angka yang sangat signifikan, bahkan angka kematian yang termasuk yang paling tinggi setelah Perang Dunia Kedua. Sehingga kejadian ini memang sangat signifikan bagi banyak pihak, termasuk negara Jerman. Pada saat itu kemudian negara Jerman mendonasikan 600 juta euro. Warga Jerman mendonasikan 600 juta euro untuk bantuan bagi negara-negara di desa mudra India. Lalu pemerintah Jerman mencanangkan 10% dari 600 juta euro itu untuk pembangunan sistem peringatan dini tsunami di samudera India. Karena di region ini itu belum pernah ada sistem peringatan dini tsunami sebelumnya. Beda dengan di Jepang setelah Sanriku tsunami dibangun sistem peringatan dini. Di Amerika Serikat setelah tsunami Alaska dibangun sistem peringatan dini. Di Indonesia dan di region samudera India belum pernah ada. Oleh karena itu bisa jelas kita lihat betapa tingginya korban jiwa pada saat itu. Sebetulnya di Jerman, kalau kita lihat lagi sejarah di Jerman, mereka tidak punya pengalaman tentang tsunami. Ada tahun 1540 tsunami Baltik tetapi tidak begitu signifikan berpengaruh terhadap masyarakatnya. Tetapi sistem peringatan dini itu cukup familiar bagi negara-negara Eropa terumah masuk Jepang karena melewati fase perang. Jadi air raid system, sirene itu sangat familiar. Lalu Jerman kemudian memposisikan diri tidak lama setelah fase perang dunia dan fase perang dingin bahwa positioning Jerman itu adalah di teknologi. Maka ketika ada konferensi-konferensi yang terkait dengan disaster management dan seterusnya, positioning Jerman itu clear di early warning system technologies. Maka Jerman pada saat itu menjadi host atau tuan rumah dari konferensi ini baik tahun 1998 maupun 2003. Dan masuk ke dalam sistem politik artinya direkomendasikan sebagai bagian dari output dari konferensi ini bahwa early warning is a policy matter. Jadi warning system itu adalah masalah politik dan kebijakan. Lalu pada saat tsunami terjadi tahun 2004 ternyata dalam waktu yang sangat-sangat cepat Jerman melalui JFZ itu bisa merampungkan draft proposal bagaimana sistem peringatan ini tsunami di Samudera Hindia itu bisa dibangun. Dan ini kemudian dipresentasikan tanggal 7 Januari di depan Menteri Keuangan Negara-negara G7. Pada tanggal 13 Januari bahkan sudah mendapatkan approval proposal 40 juta euro dan kemudian ditambah lagi beberapa tahun kemudian. Lalu komitmen dari pemerintah Jepang ini disampaikan di dalam pertemuan di Phuket Phuket Ministerial Declaration yang diorganisir oleh UNESCO tahun 2005, bulan Januari. Di saat itulah kemudian delegasi dari Jerman bertemu dengan delegasi dari Indonesia termasuk Pak Kusmayanto Kadiman Menteri Riset dan Teknologi saat itu dan Pak Kusmayanto Kadiman menyatakan Indonesia siap menerima bantuan ini bantuan sistem peringatan dini tsunami ini. Oleh karena itu kemudian dalam sebagai hasil dari Phuket Ministerial Meeting ini disepakatilah kerjasama antara Indonesia-Jerman untuk membangun sistem peringatan dini tsunami. Ini adalah proses awal ya bulan Januari ketika Kanselir Jerman menyetujui apa namanya pendanaan untuk proyek warning system di Samudera Hindia. Ini adalah proses yang tercepat yang pernah dilalui oleh BMBF atau Kementerian Pendidikan dan juga Teknologi Jerman dalam kaitannya dengan kerjasama riset dan teknologi riset sains dan teknologi. Dan pada saat itu juga dibangunlah narasi bagaimana Indonesia mengimpor apa namanya tsunami warning model dari Jerman buainya dilarungkan dan ini menjadi simbol ya simbol yang sangat melekat di benak publik publik di mana-mana termasuk di Indonesia bahwa yang kita anggap sebagai peringatan dini tsunami itu adalah tsunami boy. Salah satunya dibangun oleh narasi-narasi di awal ketika kerjasama ini dilakukan. Saya ingin meng-highlight sedikit saja ya bagaimana ini sedikit di luar konteks tapi menarik bagaimana bencana dan krisis itu sebetulnya memicu berkelanannya ide mengubah resiko dari sesuatu yang tak tampak menjadi nampak termanifestasi dalam bentuk teknologi. Dan aktor di belakangnya sebetulnya adalah ilmuwan, birokrat dan pejabat tinggi termasuk UN. Narasi yang dibangun pada saat itu adalah bahwa negara-negara yang belum berkembang di Indian Ocean ini perlu bantuan tidak punya kapasitas tidak tertarik juga dengan investasi teknologi maka perlu dibantu. Narasi inilah yang melegitimasi pembangunan warning system di Indonesia. Emangnya Indonesia tidak memikirkan saat itu? Sebetulnya dipikirkan Prof. Jan Sopaheluakan sudah sempat mempresentasikan imajinasi beliau tentang peringatan dini tsunami di Indonesia itu pada pertemuan workshop di Cina Januari 2005. Melihat gambar yang mirip antara kiri dan kanan ini yang kanan ini adalah desain dari Jerman nampaknya ada proses adopsi dari gagasannya Prof. Jan Sopaheluakan ke dalam imajinasi atau desain dari proyek Jerman-Indonesian Tsunami Warning System. Jadi Jerman-Indonesian Tsunami Warning System ini adalah proyek yang dibangun khusus untuk membangun INA-TWS jadi bagian dari INA-TWS tapi bagian yang terbesar. Ini gagasannya bahwa ada sensor berupa seismometer kemudian GPS kemudian ada sensor di kepulauan juga yang kemudian informasi-informasi ini dikomunikasikan dan dikumpulkan di sebuah host di sini kemudian ditetapkan BMKG dibangun modelingnya melalui simulasi apa namanya ribuan simulasi yang bisa kemudian merekomendasikan bahwa gempa yang tadi terjadi bisa berpeluang menimbulkan tsunami atau tidak dan informasi ini kemudian lah yang disebut dengan peringat informasi peringatan ini tsunami yang disebarluaskan ke masyarakat. Tapi kalau kita lihat di sini berbedanya dengan Amerika Jerman yang memiliki basis kuat dalam sains kegempaan itu dalam desainnya memang lebih banyak membangun sistem yang gempa-sentrik jadi ini bukan apa namanya bukan tsunami-sentrik ya maaf ini bukan tsunami-sentrik tapi gempa-sentrik seismic-sentrik warning system artinya bergantung sangat besar kepada perangkat-perangkat yang memonitor kejadian gempa yang kemudian memberikan rekomendasi ya atau tidak akan terjadi tsunami. Kalau di Amerika Serikat dan di Jepang misalnya observasi lepas pantai seperti buoy atau GPS atau instrumentasi kabel bawah laut itu menjadi salah satu pegangan kunci karena menurut sifat apa namanya karakter bencana mereka lebih banyak harus dimonitor langsung dari laut. buat Indonesia ini beda tidak seperti itu. Bu Irina mungkin bisa 5 menit lagi ya. Oke 5 menit lagi. Oke cepat saja kalau gitu ya. Ini jadi kurang lebih yang kita maksud dengan sistem peringatan ini itu adalah ada unsur monitoring ada tsunami modeling kemudian keputusan cepat decision support system kemudian didesiminasi. Ini space operation center di GFZ yang dimimik atau di dikopi pluk-pluk di BMKG kemudian dengan rasa yang berbeda ini sendiri merupakan situasi sosial yang menarik. Ini saya tidak akan bahas tentang teknologi sebagai hadiah tapi saya ingin apa sih namanya menyampaikan bahwa pada akhirnya teknologi yang didesain oleh Jerman ini di handover atau diserahkan ke Indonesia kemudian di dalamnya memang ada instrumentasi instrumentasi lainnya yang diharapkan bekerja tapi sebenarnya tsunami boy seperti yang bisa dilihat di sini sudah cukup lama juga mengalami problem dan sudah cukup lama tidak terintegrasi di dalam sistem peringatan dini tsunami Indonesia yang ada di BMKG jadi baru baru-baru saja mungkin tahun ya segera setelah 2018 sejumlah tsunami boy itu terintegrasi di di BMKG jadi dimensi sosialnya luput dari desainnya yang disebut dengan dimensi sosial pada saat itu dianggap pendidikan publik dan kesiap-siagan adalah dimensi sosial kalau gitu peringatan dini tsunami milik siapa nah ini pertanyaan yang penting dan kalau kita jemput 19 kejadian tsunami yang ada di Indonesia setelah 2004 terutama misalnya kita pinjam pengalaman tahun 2018 dari Palu dan juga Krakatau ternyata tsunami ini terjadi bukan dari gempa artinya desain sistem peringatan dini tsunami kita itu terbatas dan ini tidak disampaikan mungkin dengan cukup honest ya kepada publik bahwa ada keterbatasan sebetulnya dengan sistem kita gitu dengan yang disebut dengan atipikal atipikal tsunami source ada argumen bahwa peringatan dini tsunami kita tidak gagal tetapi di sisi lain Jerman juga mengalami tekanan yang sangat tinggi ngapain nih sudah jutaan euro dikeluarkan tetapi ternyata masih gagal banyak sekali pressure lalu muncullah setelah itu setelah tahun 2018 yang disebut dengan teknologi merah putih nah kita harus rebut kembali nih teknologi yang ditanamkan oleh Jerman kurang lebih itulah narasinya dan sense of crisis itu terbarukan dengan digelontorkannya 3 triliun rupiah misalnya untuk projek penguatan teknologi merah putih di Indonesia ini adalah tight gauge yang terintegrasi di InateWS BMKG tetapi dari 19 event yang tadi itu tidak ada satupun yang terinformasikan oleh instrumentasi offshore tadi sebetulnya jadi itulah kenapa saya mengatakan bahwa informasi atau tulisan dari tempo itu sebetulnya misleading tidak sepenuhnya benar kemudian kalau kita lihat lagi apa sih yang disebut dengan suksesnya peringatan dini tsunami ini sangat BMKG centrik jadi KPI dan ini tidak salah bagi BMKG key performance indicator atau kunci dari keberhasilan peringatan dini itu adalah BMKG mengeluarkan peringatan diri dalam waktu 5 menit nah gimana dengan kasus-kasus yang non seismic tadi ini kan tidak tidak selalu bisa seperti itu dan kalau semata-mata BMKG bisa mengeluarkan peringatan tidak berarti masyarakat juga siap dan selamat maka dalam tesis saya saya merekomendasikan perlu adanya revitalisasi KPI key performance indikator yaitu bukan lagi warning terbit dalam waktu 5 menit dan ini adalah memang perintah presiden SBY saat itu tetapi jumlah jiwa yang selamat dan jumlah jiwa yang melakukan evakuasi dengan efektif artinya KPI ini harusnya jadi kolektif action artinya lagi bukan semata-mata Inatewes itu ada di bawah BMKG atau BRIN atau BNPB dan seterusnya harus kolektif action karena semua itu bekerja untuk menurunkan jumlah jiwa yang bisa hilang karena adanya tsunami jadi indikator keberhasilan dari Inatewes sesungguhnya mestinya adalah jumlah jiwa yang selamat dan mampu evakuasi dengan efektif maka dengan demikian Inatewes menjadi tanggung jawab kolektif semua pihak itulah kesimpulan-kesimpulan sementara yang bisa saya sampaikan bagi rekan-rekan mohon maaf nih waktunya sedikit terlewat dan cukup jelas ya baik Ibu Irina mohon maaf kita terbatas waktu mungkin nanti apa materinya bisa diseringkan mungkin peserta bisa membaca secara lengkap juga bagaimana kemudian sistem peringatan dini yang ada di Indonesia mungkin tanpa mengurangi hak dan waktu untuk para penanggap saya persilahkan yang pertama untuk Kak Patra kemudian Bapak Srihan mungkin bisa menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Irina tadi saya persilahkan Uni Patra Uni Patra masih di mute deh Uni Patra oke siap kedengeran gak suara ini ya jelas oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Senang sekali berjumpa dengan Irina disini setelah sekian lama dari kita mulai belajar bersama itu sejak tahun 2005 pasca tsunami apa namanya ya kita juga banyak belajar dari ilmu yang ditularkan oleh Lipi salah satunya melalui Irina dan juga Pak Ian dan Bu Deni dan kawan-kawan jadi selamat malam teman-teman semuanya menarik sekali yang dipaparkan oleh Irina tadi panggil Irina aja gak apa-apa ya karena udah kebiasaan iya lihat nih udah pake kacamata nenek nah tadi Irina mengaparkan bahwa perkembangan INA-TWS di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh sejarah pendeknya sejarah sains tsunami di Indonesia yang masih sangat pendek walaupun Indonesia mengetahui sejak lama juga dan sudah ada paper-paper yang diterbitkan misalnya oleh Nakamura Sainsi sejak 1979 kemudian terjadi juga tsunami Flores 1992 kemudian tsunami Bajuwangi tapi itu belum membuka mata Indonesia secara sepenuhnya kita itu sama-sama kaget setelah tsunami Ajih 2004 sama-sama kaget apalagi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan keterpaparan edukasi tentang bencana tsunami kalau saya menyorotinya dari apa yang kita alami di Kota Padang bagaimana sesungguhnya tsunami Ajih itu tidak saja membawa trauma mendalam untuk mayat Ajih sendiri tapi juga membawa gangguan psikologis untuk masyarakat Sumatera Barat nah karena setelah tsunami Ajih dengan video jumlah mayat yang banyak dan diputar berkali-kali itu di Sumatera Barat terbangun sebuah mimpi buruk kalau seandainya memang kita punya juga sumber tsunami gambaran itu ada di depan mata gitu kan dan tidak mudah juga untuk me-wake up pemerintah Provinsi Sumatera Barat ketika itu karena Kugani dibangun komunitas sejaga tsunami itu dibangun pasca tsunami Ajih betul-betul Juli 2005 tapi belum sanggup membangunkan pemangku kepentingan di Sumatera Barat sepertinya apa ya saya tidak berani mengambil kesimpulan tapi khususnya kalau di Sumatera Barat kita sering bilang alah kanai mangkoteraso maksudnya sudah kena baru sadar gitu loh padahal kita juga kena apa merasakan gempa pertama kali itu gempa 6,7 skala riter 10 April 2005 yang asalnya Nias tapi itu lagi-lagi belum juga sanggup membangunkan karena belum ada korban pada saat itu yang ada hanyalah kepanikan masyarakat tidak tahu kemana harus lari tapi dan pada saat itu perjuangan kita maksudnya komunitas siaga sumami yang waktu itu belum ada juga BPBD di Sumatera Barat karena BPBD baru lahir itu kan tahun 29 jadi kita itu gak jelas juga mau belajar dari mana untung ada ahli seperti Irina ada Profesor yang Profesor yang Sabah Luakan kemudian Bu Neni dan segala macam dan juga terutama sekali Profesor Kirisih dan Dr. Dhani Hilman pada saat itu yang mau berkontribusi secara langsung datang untuk ikut membangunkan peminta Provinsi Sumatera Barat padahal di bulan Juli 2005 itu ada International Conference Sunami Challenge in West Sumatera yang berlangsung di Pangeran Beach Hotel dan sama sekali tidak terlihat juga pemangku kebijakan di Sumatera Barat ikut dalam conference tersebut yang merekomendasikan bahwa Sumatera Barat harus bersiap dengan ancaman Tsunami Megatrust nah itu catatan yang 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 sama juga relevansinya saya melihat dari sudah pandang praktisi dan juga sebagai masyarakat nah bagi masyarakat sendiri mereka mungkin tidak akan apa nih kalau kita praktisi atau NGO yang menampi masyarakat sangat konsen dengan INA TWS karena apa yang kita ketahui tentang INA TWS itu akan menjadi bahan edukasi kepada masyarakat dan juga dalam menampi masyarakat membuat prosedur penyelamatan diri mereka berdasarkan produk INA TWS yang dikeluarkan yang sekarang ini kita tahunya PD 1 sampai PD 4 dan itu pun belum tersosialisasikan dengan baik kepada BVBD sendiri gitu jangankan masyarakatnya yang masyarakat ingin tahu adalah berapa lama waktu kedatangan tsunami di daerah kami kemana kamu yang harus lari dalam berapa menit kami harus lari itu yang ingin diketahui oleh masyarakat dan sepertinya kalau waktu itu tsunami Palu tsunami Palu pernah BMKG dianggap tidak melaksanakan SOB karena peringatan ini tsunami diakhiri ketika tsunaminya masih melanda ataupun pada tsunami mentawai juga seperti itu peringatan ini 4 atau peringatan ini tsunami diakhiri ketika tsunaminya melanda dan jawaban dari BMKG adalah BMKG sudah melaksanakan SOP pemberian peringatan dini tapi ada gap dengan pemerintah yang mungkin belum cun-in pemerintah daerah yang belum cun-in dengan SOP penyebar luasan peringatan dininya kepada masyarakat saya pikir inline dengan yang disampaikan oleh Irina tadi kita luput di kesiap-siagaan luput di kesiap-siagaan bukan tentang SOP yang berada di pemerintah untuk pengambil keputusan tapi Indonesia lebih terancam dengan tsunami near field dan gapnya adalah gap penyebar luasan peringatan dini yang tidak melalui pemerintah juga harus menjadi perhatian kita kenapa ini menjadi challenging mungkin BMKG sudah seperti yang sampaikan Irina tadi bahwa key performance indexnya dalam menyampaikan peringatan dini dalam waktu lima menit oke tercapai tapi kemudian apa mudah untuk bisa sampai kepada masyarakat karena ketika kalau saya bicaranya memang gempa tektonik yang berasal dari mentemegatras atau near field tsunami yang gempa yang kita rasakan kuat dan lama ketika gempa itu dirasakan kuat dan lama pada daerah yang merasakannya itu listrik langsung mati alat penerima peringatan dini muda peringatan dini tidak berfungsi dan tidak bisa diakses apa yang akan disebarluaskan sehingga catatan kita menjadi penting adalah edukasi kepada masyarakat peningkatan kapasitas kepada masyarakat untuk mengenali kiri gempa yang mungkin membagi pelaksunan itu yang penting misalnya gempa yang lama walaupun terasa umat hidup atau lebih bahkan kalau tempatnya terselamat dan kuat maka kita harus segera menjauhi dan pergi ke tempat yang aman nah end to end early warning yang mencakup empat elemen itu dari sudut pandang yang selama ini kita alami belum terujud sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan kita mudah-mudahan melalui ngopi hari ini itu bisa kita carikan solusinya jadi apa ya apakah memang kita bisa mengandalkan Ina Tewes ini untuk penyelamatan jua seperti yang tadi Irina bilang ataukah dia hanya sebagai alat pendukung keputusan masyarakat yang telah evakuasi mandiri ketika merasakan gempa untuk terus menganjutkan evakuasi atau bertahan dulu di tempat evakuasi jika gempanya ternyata tidak berpotensi tsunami atau kembali lagi Ina Tewes ini milik siapa kalau milik Indonesia tentunya bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia ketika terjadi gempa berpotensi tsunami tapi kalau tidak mungkin dia hanya sebagai alat pendukung keputusan masyarakat saja demikian dulu mungkin dari Uni ya terima kasih Uni Patra atas tanggapannya cukup menarik dan memang ada semacam apa ya semacam misleading antara bagaimana kemudian sistem kita bangun kemudian juga implementasi ketika kemudian bencana itu memang betul-betul terjadi pada saat kejadian bencananya bagaimana kemudian konektivitas itu bisa kita bangun itu mungkin yang apa bisa saya highlight dari tanggapan dari Uni Patra baik sebelum nanti Ibu Irina menanggapi mungkin kepada Bapak Sulham dulu bisa juga untuk memberikan tanggapannya mungkin dari sisi praktis beliau sebagai staff di BMKG terkait dengan bagaimana kemudian sistem peringatan dini yang ada di Indonesia khususnya ini bisa menjadi sebuah sistem yang bisa kita miliki bersama-sama begitu silakan Bapak Sulham baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim terima kasih mas atas waktu yang diberikan Assalamualaikum Ibu Narasumber Ibu Irina selamat atas kandidat doktoral dan Uni Patra dari Pogami serta audiens yang hadir pada Zoom ini terkait dengan pembahasan PDT atau peringatan dini tsunami Inatius milik siapa kami sebagai operator pelaksana sebagai operator pelaksana yang dibawah undang-undang nomor 31 tahun 2009 dan saya sendiri untuk bekerja di BMKG sendiri dari tahun 2007 sampai sekarang itu saya mengalami banyak perubahan baik proses masyarakat Aceh sendiri termasuk saya juga orang Aceh bagaimana menghadapi bencana di awal sampai nyaris dua dekade peringatan tsunami dari tahun 2004 sampai nanti tahun 2024 masalah sebenarnya untuk sistem peringatan dini sendiri di Aceh khususnya kota bandar Aceh dan Aceh besar itu sudah ada di tahun 2009 Bapak SBI meresemikan Sirine Inatius sistem peringatan dini tsunami khusus kota bandar Aceh ada tiga titik dan Aceh besar itu ada tiga titik namun kenyataannya kami sebagai BMKG sendiri itu bukan user end artinya disini kita memberikan informasi walaupun kita harus mensiasati atau mengimplementasikan golden time dari 5 menit kejadian gempa bumi yang memicu tsunami namun kenyataannya seperti Uni Patra sampaikan ungkapkan lagi pihak PEMDA kurang bukan kurang berani tapi tingkat proses diseminasi secara keseluruhan itu mungkin di tahun pertama saat peresmian Inatius Rina itu masih gugup atau masih belum familiar terkait dengan sistem peringatan dini tsunami namun berkembangnya waktu mulai ada sosialisasi dan pendekatan secara penguatan kapasitas komunitas di daerah khususnya di daerah kecamatan dan desa ada juga obstacle yang saya lihat interkoneksi atau integrasi terhadap pemerintah pusat kami sebagai operaktor pelaksana pemberian diseminasi informasi gempa bumi yang memicu tsunami itu dan lintas sektoral maupun lintas petrikal terkait dengan sistem penyebarannya memang agak terhambat ini kita juga mengupayakan meng-encourage pihak Pemda agar semua informasi yang kami sampaikan terkait dengan informasi peringatan dini tsunami itu sampai ke level terbawah di tingkat batas administrasi nah itu sebenarnya user end itu dari pihak Pemda dan ini tidak hanya di Aceh mungkin tapi di wilayah Uni Patra juga mungkin seperti itu dan kami juga harapannya dari BMKG punya ada keselarasan baik integrasi terkait dengan disemenasi informasi peringatan dini tsunami tidak hanya 5 menit tapi 3 menit sudah tersampaikan di level bawah di komunitas masyarakat dan itu menjadi visi kami sebagai operator untuk zero victim terkait dengan kejadian gempa bumi yang memicu tsunami dan untuk kejadian di tahun 2018 seperti Ibu Irina sampaikan itu tsunami dibangkitkan oleh vulkanologi dan longsoran landslide dan ini juga memang harus selaras terkait dengan institusi yang menaungi vulkanologi atau longsoran dan seperti Ibu Irina sampaikan di titik-titik itu ada tights gate di wilayah Selat Sunda atau Gunung Anak Rakatau namun kita tusi yang tusi utamanya itu memang memberikan informasi peringatan dini terkait gempa bumi yang memicu tsunami jadi kalau secara komprehensif memang agak sulit kita untuk mengakomodir semuanya namun semua ini untuk mengurangi korban jiwa terkait dengan pengurangan risiko bencana atau zero victim itu harus kompleks bersinergi rutin kontinu terhadap sosialisasi seperti penguatan kapasitas di level terendah di komunitas masyarakat dan itu domennya pemerintah daerah kita hanya memberikan informasi dengan gol ditem yang dibatasi maksimal 5 menit dan sekarang kita coba di 3 menit untuk memberikan informasi itu untuk yang lainnya mungkin saya hanya menanggapi dari pemaparan Ibu Irina dan untuk secara sisiologisnya nyaris-nyaris sama ya dengan Uni Patra setelah kejadian Aceh kejadian Nias dan kejadian Panang dan itu memang efek sosialis atau efek masyarakat terkait dengan dampak tsunami-nya itu seperti Uni Patra sampaikan tadi sebelum kejadian seperti kaya bodoh tapi setelah kejadian baru dan itu juga besar harapan kami sebagai operator sistem peringatan dini bisa sinergi terus dengan pihak PEMDA dan informasi yang kami berikan itu tersampaikan sampai ke level paling bawah komunitas masyarakat itu sih harapan kami Ibu jadi tidak hanya memikirkan tugas dan fungsi sendiri tapi lebih kolektif agar mengurangi atau memang zero victim yang kita inginkan terkait dengan bencana gempa bumi yang memicu tsunami dan itu merupakan tolak ukur selain kita menghitung ancaman tapi itu tolak ukur penguatan kapasitas jadi zero victim otomatis zero risiko ya mungkin seperti itu Bu terima kasih Bapak Sulham atas tanggapannya terkait dengan pemaparan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Iryana jadi memang kadang kita sebagai pekerja dalam bagian dari sebuah sistem kelembagaan itu kemudian memang memiliki keterbatasan itu Meskipun memang keinginan kita bersama juga secara individu ataupun apa namanya sosial 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 logis kita ingin kemudian juga apa yang sudah kita lakukan apa yang sudah kita upayakan bersama itu bisa dapat dimanfaatkan nantinya misalkan tadi ada kemudian penyampaian informasi yang kemudian diserahkan kepada PMDA dan kemudian bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa mengelola informasi yang sudah diperoleh untuk kemudian dilanjutkan kepada masyarakat dan sekarang juga sepertinya sistem itu juga sudah dimulai BMKG juga sistemnya langsung melalui media sosial dan sebagainya mungkin kurang lebih itu ya yang boleh saya ini apa namanya highlight dari penanggap kedua Bapak Zulham mungkin tanpa mengurangi waktu saya sebetulnya juga banyak pertanyaan-pertanyaan sebetulnya dari pribadi saya karena memang ini cukup menarik mungkin waktu kepada Ibu Irina untuk memberikan tanggapannya saya persilakan monggo Ibu terima kasih banyak Mas Gali Uni Patra dan Bang Zulham ini saya sepakat sepenuhnya dengan yang disampaikan jadi kita tidak ada gagasan yang bertolak belakang sebetulnya saya ingin highlight satu sebetulnya dari yang disampaikan Uni Patra dan Bang Zulham ada yang kita tidak sadari bahwa teknologi itu adalah infrastruktur politik selama ini kita anggap teknologi itu bersih dari urusan politik tapi enggak sejak ide gagasan desain itu diciptakan dibentuk itu sudah berpolitik karena ingin melakukan perubahan jadi semua ide pendekatan termasuk eksekusinya semuanya punya konsekuensi sosial termasuk apalagi kita bermain dengan teknologi yang memiliki pengaruh langsung terkait dengan ekspektasi publik kita punya teknologi yang memiliki kaitan langsung dengan ketidakpastian yang tinggi nah kadang-kadang dua hal ini itu diresponse atau diatasi diatasi dengan atau diresponse melalui kepentingan-kepentingan ekonomi politik termasuk ekonomi politik media dalam hal ini jadi rumit ya situasinya kita punya niat baik kita tidak paham bahwa yang kita ciptakan ternyata konsekuensinya besar punya apa namanya power yang luar biasa gitu tetapi kemudian kita terjebak di dalamnya ini sesuatu yang ingin perspektif lain perspektif sosiologis lain yang ingin saya saya sampaikan dan seperti tadi disampaikan kalau masyarakat kan setelah 2005 tuh ya un masyarakat udah mulai bertanya berapa menit yang kita punya larinya kemana dan seterusnya itu sebetulnya di drive atau di konstruk supaya bisa meresponse teknologi yang diciptakan ini gitu tapi dalam satu waktu konsekuensi lainnya adalah kita lupa dengan kemampuan atau kapasitas evakuasi mandiri karena dialog yang terjadi itu adalah dialog yang kanonikal atas satu arah tidak sejajar yang ilmuwan posisinya lebih tinggi daripada masyarakat daripada pemerintah daerah sehingga kita terjebak dalam situasi itu gitu dan kalau kita lihat lagi sejarah sains kita secara umum memang khas tidak bisa disamakan dengan negara lain artinya masyarakat juga responsnya terhadap sains khas sangat-sangat percaya tetapi ketika kepercayaan penuh itu diberikan oleh publik dan ternyata tidak sesuai dengan realita ini pertanyaan Wina kemudian dicat ya contoh yang paling baik adalah Palu ya kemudian trust publik yang hancur itu juga tidak kemudian dibangun dengan perbaikan baik dari sisi sains dari sisi teknologinya dari sisi politiknya nanti kita akan mengulangi lagi hal yang sama setelah itu kan terjadi kembali lagi ulang lagi hal yang sama kita selalu terjebak di hal yang sama dan Bang Sulhan tadi menyampaikan bagaimana BMKG itu sebenarnya konser banget termasuk titik-titik sirena yang ada di Aceh Besar ada di Pulau Berih juga enggak Bang? atau di daratan? semua yang di Aceh Besar itu lebih dekat ke kota Banda Aci tapi sebetulnya BMKG kan kalau lihat KPI-nya tidak punya tanggung jawab yang mengikat dengan kehadiran sirena sebetulnya itu lebih kepada kekhawatiran ini warning kalau enggak nyampe kan sia-sia banget di pekerjaan kita padahal padahal sebenarnya saya dicolek nih oleh Pak Gusman sebetulnya di DM end user end user itu siapa sih dalam sistem peringatan dini tsunami dan produk peringatan dini tsunami sebetulnya operator BMKG juga end user ada situasi sosial tertentu yang mereka harus lewati yang harus mereka alami termasuk situasi trauma pressure pressure politik itu dialami dalam mereka keseharian jadi makna bunyi ting-tong di dalam ruang 24 jam BMKG itu maknanya luar biasa kita bersyukur kita enggak ada di ruangan itu kalau masuk ke situ enggak bisa makan jauh-jauh lebih dari 30 menit istirahat karena kita punya pressure besar pressure ini itu bagian dari desain teknologi yang punya konsekuensi luas dan konsekuensinya bukan hanya masyarakat pesisir saja pemerintah daerah saja jelas ya tapi BMKG sendiri menanggung konsekuensi itu itu maksud saya yang ingin saya sampaikan mungkin enggak banyak ya Mas Galih aku sepakat dengan yang disampaikan Unipatra dan Bang Sulhan ya terima kasih Ibu Irina tadi sepertinya juga sudah menanggapi ya dari apa yang sudah disampaikan di chat ada beberapa tanggapan dari peserta diskusi kita hari ini yang pertama dari ini dari Ibu Irina ya kemudian dari Mbak Irina kalau boleh bercerita apa saja yang kemudian selama ini menjadi selama ini ditemui selama mengkaji NatWS khususnya hal yang masih sama atau mungkin yang dimaksud adalah sering terjadi ya dan kemudian ini bisa menjadi pembelajaran paling menarik yang bisa ditemukan mungkin ada peserta lain yang ingin menanggapi Bapak Ibu saya tersilakan bila ada Mas Galih kalau saya boleh menanggapi Mbak Wina ya silakan Ibu tapi saya share slide ya saya coba selesaikan dalam menit ya maaf sebentar ini salah satu yang bagi saya sangat menarik kajian di Palu bersama dengan Mas Ahmad Arief dan Pak Ardito Kodija dari UNESCO intinya sih kejadian Palu itu kan khas ya kejadian itu khas sehingga ini masih debatable saya paham tapi kurang lebih kemungkinan gempa yang strike slip atau menjajar sejajar begitu bisa ternyata menimbulkan efek seperti tsunami informasi peringatan dini tsunami itu tiba 2 menit setelah tsunaminya datang 1-2 menit setelah tsunami oh malah 3 menit setelah tsunaminya datang jadi ini kasusnya khas dan sebelum terjadi gempa jam 6 sore jam 3 sorenya sudah ada gempa juga dan informasi yang dikeluarkan melalui SMS 11 BMKG menyatakan tidak berpotensi tsunami ini membuat masyarakat kemudian kembali lagi ke pantai yang tadinya berevakuasi jadi ada kayak layer apa namanya situasi ya yang rumit yang kompleks sekali pada saat itu masyarakat tidak menerima warning dari BMKG jelas padahal BMKG mengklaim itu keluar berita peringatan dininya ada pengetahuan lokal tapi pengetahuan lokalnya tidak disebarkan karena ada proses ada tertentu yang harus dilalui untuk mendapat mengakses pengetahuan lokal ini saya nanti akan ceritakan lebih banyak tapi intinya saya ingin cepat saja pendidikan yang tidak tepat konteks juga terjadi ini adalah warga yang dilatih untuk tsunami di dalam tahun 2012 tapi ternyata salah satu dari ibu ini putrinya meninggal karena tsunami 2018 padahal mereka adalah relawan tsunami apa namanya siaga tsunami pada saat dilatih sebelumnya intervensi pendidikan juga tidak memadai masyarakat tidak merasa dipersenjatai dengan ilmu pengetahuan untuk menyelamatkan diri sempat evakuasi juga jam 3 sorenya tapi kembali lagi eh kemudian ada tsunaminya pemerintah daerah dalam mengambil keputusan itu juga gamang tidak terpikirkan membunyikan sirena begitu listrik mati gempa saya lari saja apalagi dapat telepon dari ibunya ibunya rumahnya terendam ya tenggelam karena wikwifaksi jadi ini banyak sekali layer-layer yang rumit infrastruktur peringkatan ini seperti sirena tidak termanfaatkan tidak berbunyi kalaupun bunyi warga tidak kenal dengan bunyinya tidak familiar nah ini yang satu ingin saya highlight ada penipuan yang berakibat fatal juga sebab salah satu menara repeater yang dibangun di desa Tipo Kabupaten Donggala ini Bapak Ibu kalau ada yang tahu ini siapa providernya mungkin bisa melaporkannya kepada BNPB atau kepolisian setempat ya masyarakat meyakini bahwa apa namanya infrastruktur ini adalah sirena tsunami kenapa dibilang sirena tsunami karena pada saat itu dibangun dan dibilang sirena tsunami supaya bisa dibangun di tanah masyarakat tanpa ada resisten nah ketika terjadi betul-betul tsunami tahun 2018 masyarakat menuju ke sirena ini dan tidak mendengar ada bunyi apapun ya jelas tidak orang ini bukan sirena ya ini kan repeater dan ini sangat-sangat mengganggu sekali ya mungkin itu sih nanti saya bisa panjang lebar ini menarik sekali tapi kajian di Palu ini betul-betul bercerita bagaimana situasi sosial itu rumit sekali gitu jadi ada sebuah konsekuensi yang luar biasa dari penciptaan ide dan penciptaan teknologi di Indonesia yang kita perlu betul-betul sadar gitu dan kita memerlukan sains untuk mempelajari itu bukan hanya sains untuk membangun infrastruktur teknologi dan membangun boy-nya ya itu penting jelas perlu kita perlu saya ada di merasa bahwa Indonesia tetap memerlukan itu apakah ada solusi lain seperti DSL misalnya alat pemantai yang made to be destroyed ya itu juga bagus bisa real time lebih accessible tetapi apakah kita berarti tidak memerlukan apa namanya instrumen observasi lepas pantai tetap perlu gimana kalau kita dapat tsunami dari jarak jauh kita datang ke perairan kita satu hari kemudian misalnya gimana kita tahu tapi kalau terjadi korban lagi kan terus kita mau apalagi apa namanya argumen kita gitu itu sesuatu yang sangat mengusik sebetulnya mungkin itu ya Wina mudah-mudahan bisa menjawab makasih mas Gali mas Gali boleh gak sedikit ya boleh ditanggapi ibu oke sebenarnya gak menanggapi itu juga ya tapi karena apa ya kita kan melihat bahwa peringatan dini ini sebenarnya kita sudah sepakat ditujukan untuk penyelamatan jiwa masyarakat tapi proses edukasi kepada masyarakat itu tidak apa belum berlangsung seperti yang yang semestinya mungkin karena kekurangan SDMK kita tidak bisa bisa mengandalkan BMKG saya saja sebagai yang punya apa yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam mengeluarkan peringatan ini kita juga tidak bisa bergantung kepada BBBD juga gitu kan dan tadi yang disampaikan adalah tentang tsunami Palu nah ada lagi nih waktu gempa popertesi tsunami 2 Maret 2016 yang terjadi 1949 WIB 8,3 skala liter ini adalah 682 km berat yang perlu mengetahui pada saat itu di malam hari nah kebetulan saya waktu itu di RSUP Jamil lagi membesuk saudara yang sedang sakit nah ketika dirasakan gempa lemah memang lemah sekali gempanya hampir tidak terasa gempanya tidak ada yang evakuasi sama sekali keadaan tenang di dalam kamar saya juga tenang saya bisa menyabarkan kakak ipar saya bahwa gempanya lemah sekali dan juga tidak terasa lama gitu gak usah terlalu panik kita tunggu saja informasi karena televisi juga masih hidup gitu kan masih bisa disimak informasi dari BMKG-nya kemudian 4 menit kalau gak salah atau 5 menit setelah itu muncullah breaking news di sebuah stansi TV yang menyatakan gempanya 8,3 skala liter dan berpotensi situasi yang tadi sedang damai tenang langsung kalang kabut semua pasien minta didorong keluar dari kamarnya masing-masing dan bertumpuklah di lapangan parkir RSUP malam itu kenapa? karena masyarakat mengakses langsung informasi dari BMKG tersebut dan mempersepsikan sesuai dengan pengetahuan mereka padahal jaraknya adalah 682 km barat daya mentawai yang artinya adalah 800 km dari kota padang kalau tsunami kecepatannya 400 km per jam saja itu dalam 2 jam baru tsunami akan sampai cuman kan masyarakat tidak akan sampai seperti itu analisanya makanya kami punya harapan ketika ada pembicaraan tentang perkuatan inatewes dibatkanlah kami praktisi ini untuk ikut memberikan masukan jangan alergi dengan masukan seolah-olah kami praktisi pendampi masyarakat tidak suka dengan inatewes tidak kita sama-sama berpikir untuk menyelamatkan masyarakat cuman sudut pandang kita berbeda karena saya dulu struggle sekali untuk memasukkan evakuasi mandiri ini sebagai rantai pertama peringatan ini mendapat penolakan penolakan yang cukup dasyat tapi akhirnya kita bisa juga sinergi dalam hal ini itu saja harapannya kalau kita mau bicara tentang end-to-end early warning system terima kasih masih menunggu mas kali ini kita atau Bang Zulham kali ada komentar iya hanya pandangan saja sih Buk bagaimana kita mendeterminasi teknologi canggih yang bentuk sistem peringatan dini tsunami ini pada masyarakat dan itu yang menjadi pertanyaan besar mendeterminasikan sistem teknologi canggih kita ini ke seluruh masyarakat agar risiko yang terdampak dari bencana pembinaan tsunami ini menjadi zero victim itu tidak hanya sebagai satu instasi saja yang bertanggung tapi memang harus kolaborasi dari praktisi aktivis kebencanaan masyarakat membeli bencana dan yang paling utama itu peran serta pemerintah daerah dari unsur kabupaten kota provinsi kabupaten kota kecamatan sampai ke tingkat RT RW itu sih yang paling fungsi yang paling mendasar karena mendeterminasi atau mengurai teknologi canggih yang bentuknya seperti informasi seperti kami harus meng siasati atau menggunakan golden time 5 menit atau 3 menit itu menjadi gerak cepat masyarakat dalam upaya penyelamatan atau evakuasi mandiri itu sih ibu yang menjadi iya bisa dibilang obstacle juga tidak tapi sedikit agak apa ya iya agak terhambat walaupun kita sudah sudah ngerasakan nyaris 20 tahun yang lalu gempa bumi dan tsunami tahun 2004 dan sampai saat ini masih ada pertanyaan tinatius itu milik siapa nah itu yang jadi pertanyaan kita semua dari semua lintas itu ibu irina dan ini patrah ini pandangan saya sebagai satu warga masyarakat Aceh kedua pekerja di badan metologi klimatologi dan fisika dan ketertarikan saya terhadap kebencanaan salam bang Zulham mohon maaf gak sempat nyapa tadi makasih ya pandangannya juga bang Zulham terima kasih bang Zulham terima kasih Pak Zulham Zulham terkait dengan masukannya atau mungkin inputnya tadi sepertinya Kak Gali sedang ada masalah koneksi internet jadi saya bantu untuk melanjutkan sesinya mungkin terakhir ini Kak Irina ada pertanyaan dari Kak Retno yang ada di kolom chat atau mungkin Kak Retno bisa juga open mic kalau misalkan mau Kak Retno silahkan dengan Ibu Irina perkenalkan saya Retno ya sesuai yang saya sampaikan di kolom chat mengenai pertanyaan saya itu kan saya pernah baca-baca di website Inatius itu akan ada beberapa early warning system yang dimiliki Indonesia ya katakanlah begitu nah yang terbaru itu kan ada INA CBT yang pernah saya baca nah ketika saya buka websitenya itu ada semacam PPT yang itu menjelaskan tahap-tahap jadi progres dari perkembangan EWS di Indonesia yang terbaru terutama saat itu saya baca yang perkembangannya itu di Selat Sunda nah tetapi ketika di tahun 2022 itu tidak ada progres lagi perkembangannya seperti apa nah padahal di web tersebut kan digadang-gadangkan bahwa dari optik ya CBT itu lebih minimal lebih dapat menekan biaya seperti itu itu bagaimana bu tanggapannya soalnya saya cukup tertarik karena terkait tesis saya juga pada bidang manajemen tsunami ini begitu terima kasih bu Irina terima kasih banyak ini kabel base meter ya maksudnya ini kebetulan di ruangan ini ada mas Alvi Mas Mas Alvi boleh open mic nggak silahkan Mas Alvi respon oke sebentar gimana Mbak Irin memperkenalkan diri juga memperkenalkan diri dulu ya boleh-boleh sebentar saya melipir dulu sebentar di belakang taksi deh oh aduh bahaya ya selamat malam Mbak Irin ini kepental saya maaf bagaimana oh ya nggak apa-apa nggak apa-apa ya sorry kita lanjut ya ini lagi nanya CDT apa sih ke Mas Alvi di iya iya nggak apa-apa Mas Gali mau gue Mas Alvi kedengeran ya Mbak ya kedengeran ya nama saya Alvi Rustian saya biasa dipanggil Alvi saya ex BPPT ya dulu saya tergabung di tim InatWS BPP gitu semenjak saya gabung ke BPP itu tahun 2009 berarti ya tapi kan sempat apa namanya sempat on-off lah programnya karena ya klasik ya alasannya anggaran gitu nah kaitannya sama pertanyaan yang tadi CBT ya sebetulnya kita sudah memulai dari tahun dari tahun berapa ya lama banget waktu itu mungkin 2012 mungkin ya di Pamengtuk yang pertama gitu tapi hanya beberapa kilometer tapi teknologinya kan itu masih inilah ya masih apa namanya masih teknologi lama lah pakai kabel biasa gitu tembaga nah kemudian kita pernah pakai kita pernah pasang di Sertung juga di Pulau Sertung yang dekat apa namanya Krakato kemudian disitu ternyata kita belum berhasil ya jadi hanya aktif beberapa saat lah gitu kemudian kita di Sipora juga pernah pasang gitu sepanjang berapa 7 kilo tapi disitu juga tidak bertahan lama gitu nah kemudian yang terakhir ya 2021 lah 2021 sekitar bulan Maret kita kita sudah berhasil memasang di Labuan Bajo gitu Labuan Bajo sepanjang 54 kilometer nah disitu ada dua obu ya ada dua ocean bottom unit gitu ada dua sensor kemudian kemudian apa namanya ya memang kita sekarang sudah pakai optik gitu ada sekitar beberapa core ya 12 core tapi yang dipakai hanya dua core atau tiga core hanya semenjak perpindahan ke BRIN gitu nah ini Mbak Irin nggak boleh ngomong tentang BRIN ya disini ya kayaknya dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya oke saya skip aja kali ya tentang tentang apa namanya ya dinamika di BRIN jadi Mbak sekarang memang data belum bisa ditampilkan gitu tapi sebetulnya data CBT itu masih aktif gitu jadi kalau Mbak ada kebutuhan data atau riset-riset tentang CBT ya sebetulnya welcome ya gitu gitu aja Mbak Irin ya tentang CBT-nya Mbak ya oke baik ini terima kasih banyak ya Mas Afi saya saya terima kasih juga banyak belajar behind the scene dari proses-proses yang dikembangkan oleh kawan-kawan di dulunya BPPT sekarang di BRIN bisa approach DM-DM-an kalau mau tetapi kalau menjemput apa yang disampaikan tadi saya jadi teringat kembali mungkin perlu ditekankan kembali juga bahwa teknologi peringatan dini tsunami itu ada yang seismic centric artinya dia bekerja karena terinformasikan oleh data-data sensor seismogram yang ada di lapangan begitu kira-kira Bang Zulham saya di porsi kalau keliru kemudian ada teknologi lain yang sifatnya lebih tsunami centric artinya tsunami itu dibaca secara real time ketika menjalar dia sudah bisa diinformasikan ke manusia di pesisir di daratan bahwa gelombang ini sedang datang pada saat ini sistem peringatan dini tsunami kita seismic centric apakah tsunami centric tidak perlu ya perlu justru itu prototyping yang terus-menerus dilakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alfie tetapi kita memahami juga bahwa state of the art teknologi dan teknologi yang teruji itu kan memang perlu waktu perlu dihantam oleh situasi nyata misalnya atau diuji di lab dan seterusnya sehingga kita bisa betul-betul sama seperti Jerman ketika meng-handover teknologinya ke Indonesia Jerman sendiri teknologinya kan seismic centric yang disebut dengan warning system itu adalah yang diambilnya dari data-data gempa kemudian ada modeling tsunami yang sudah disimulasikan ada sekenario kemudian itu dipilih satu yang paling dipilih beberapa yang paling mendekati kemudian itu yang disebut dengan potensi tsunami di daerah ABCD tetapi itu seperti menduga karena simulasi kan beda dengan realita di lapangan kalau kita punya teknologi tsunami centric kita memang betul-betul membaca situasi lapangan seperti apa kita reaksinya juga mungkin berbeda bisa lebih tepat bisa lebih cepat dan seterusnya untuk bisa menjangkau teknologi yang state of the art tersebut prototyping terus menerus longitudinal jangka panjang menjadi penting jadi riset itu nggak bisa berhenti tetapi di lain pihak ada mata pisau yang cukup membahayakan ketika kita masih dalam posisi prototyping tetapi kita sudah announce bahwa teknologi ini sudah bisa menyelamatkan dan teruji gitu loh kira-kira saya pikir dua konteks ini yang keliru dibaca oleh media itu itu argumen argumen saya saat ini yang sebetulnya apa yang kita bahas ini menjadi pemantik kenapa diskusi hari ini dilakukan saya pikir ya tetapi kurang Mas Alfi kalau ada yang ditambahkan mau gue atau tidak kan Mas Alfi cukup Mbak cukup tadi kayaknya saya salah ngomong ya harusnya 2022 Mbak kayaknya Mbak bukan 2001 baru baru terintegrasi di BMKG ya ada ya betul ya jadi dari 2022 ke sekarang kan kita belum teruji apa namanya kejadian sesungguhnya ya tapi sudah terintegrasi itu sudah bagus karena sebelumnya belum tapi untuk bisa mengintegrasikan itu dan kita beranjak dari prototyping kepada operasional itu memang perlu diawasi 24-7 ini yang menjadi problem kelembagaan di BRIN yang masih menjadi masalah sebab posisi BRIN pada saat ini kalau saya tidak salah menanggap adalah tidak di operasional tetapi di riset kalau di riset tidak melakukan pemantauan ini kan ada gray area yang tidak bisa duduk nah gray area ini kalau tidak diselesaikan ini bisa menimbulkan kerentanan yang tersendiri terhadap sistem peringatan ini tsunami kita karena kita kan mau beranjak dari seismik sentrik ke tsunami sentrik dengan 3 triliun yang ada tentu kita bisa melakukan itu pasca 2018 tetapi konsekuensi politisnya itu yang kita kaget mungkin ya kita tidak siap kita tidak prepare atau kita malah gagal merespons merespons resource yang muncul dari situasi bencana 2018 begitu terima kasih Bu Hiryana atas Irina Mas Oh Irina ya sorry Bu Irina saya ingatnya ini Bu Jokowi terus iya iya ada kalau cantik ini ya Ibu Irina ya cukup menarik sebetulnya apa yang bisa saya highlight kemudian untuk diskusi kita hari ini mungkin karena kita terbatas waktu ya tapi ada beberapa kunci yang kemudian bisa kita highlight pada malam hari ini kemudian kita bisa izin untuk kemudian melanjutkan pada sesi Ignat yaitu kemudian apa yang kemudian disampaikan Ibu Irina tadi adalah bagaimana kemudian kita bisa mengkonektivitaskan antara kemudian sains atau penelitian itu kemudian menjadi sebuah karya ataupun apa ya seni kalau bisa dikatakan seni atau sebuah karya yang kemudian bisa dimanfaatkan kemudian pada malam hari ini kita juga dibersamai atau sudah hadir di tengah PA kita Bapak Hilman Rio Aji selamat malam Bapak Hilman malam masih mas belum Bapak oh mas ya sorry mas Hilman baik Ibu Irina mungkin itu ya apa mohon maaf mungkin karena waktu juga sebetulnya sepertinya banyak sekali yang ingin kita diskusikan bagaimana kemudian sistem peringatan dini ini bisa kita bangun bersama-sama mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan diskusi setelah sesi bersama-sama bagaimana kemudian kita bisa membangun sebuah sistem peringatan dini salah satunya yang kemudian nanti akan disampaikan oleh Bapak Hilman ini adalah terkait dengan urgenksi membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat ini memiliki keahlian bagaimana kemudian tadi yang disampaikan oleh Ibu Irina yaitu memandukan seni, sains, teknologi dan data ini cukup menarik karena memang kemudian apa yang hasil-hasil penelitian itu kemudian bisa disampaikan dengan lugas dan tepat kepada masyarakat tadi Ibu Irina juga menyampaikan hasil penelitian itu kemudian oleh masyarakat sebagian besar di dalam mentah-mentah oleh masyarakat begitu ya beliau memiliki keahlian itu kemudian juga beberapa pengalaman lain yang cukup besar atau beberapa proyek besar yang ditangani oleh Mas Hilman ini antara lain sekarang masih sebagai outsmarting disaster sebagai proyek koordinator kemudian beberapa proyek lainnya kegiatan yang kemudian di inisiasi oleh Mas Hilman ini antara lain adalah terkait dengan Inaris Creative Wix pada tahun 2022 kemudian juga kegiatan UNESCO Indian Ocean Youth Short Video Competition 2021 kemudian juga Inaris Acton Fest 2021 kemudian juga beliau sebagai konsultan di BNPP terkait dengan COVID-19 sebagai media monitoring pada tahun 2020 selain itu beliau juga merupakan koordinator di Safe for Better Community Hekakton 2019 kemudian juga beliau mengorganis bagaimana kemudian kegiatan terkait dengan regional workshop of strengthening and powering and mobilization yacht and young professional in science engineering teknologi innovation for disaster reduction in Asia and the Pacific pada tahun 2018 kurang lebih itu Bapak-Ibu latar belakang Mas Ilman ini masih muda belum mau dipanggil Bapak tapi latar belakang pengalaman beliau sungguh sangat menakjubkan kita semua mungkin saya persilahkan Mas Ilman bisa membagikan pengalaman ataupun materi pada malam hari ini bagaimana kemudian praktek-praktek atau pengalaman Mas Ilman dalam membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat berkaitan dengan kegiatan yang mungkin saat ini dilakukan beliau dari You Inspire Indonesia juga ya Mas Ilman betul silahkan Mas Ilman mungkin bisa berbagi kepada kita semua beberapa pengetahuan yang Mas Ilman miliki agar kemudian kita juga bisa mendapatkan ilmu yang Mas Ilman miliki silahkan waktu dan screen saya berikan kepada Mas Ilman sepenuhnya baik makasih banyak Mas Gali selamat malam Bapak Ibu mau share screen dulu sebentar ya apakah sudah terlihat screennya sudah terima kasih terima kasih kesempatan pada malam hari ini yang sudah dipercayakan kepada saya untuk mengisi Ignite stage jadi sesuai dengan judulnya kali ini urgensi membangun sistem pernyataan dini berbasis masyarakat sebenarnya itu apa sih urgensinya oke jadi basisnya seperti yang sudah kita tahu ada 3.000 sekian bencana di tahun 2022 yang terekam oleh BNPB lalu BNPB sendiri juga sudah mempunyai katalog tentang desa atau kelurahan tsunami yaitu ada 5.743 ada katalognya silahkan di download sendiri kalau misalnya butuh informasinya lebih lanjut lalu nah ini dia nih yang seru viral-viralan ya tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Irin permasalahannya sebenarnya kayak gimana sih ini saya ngambil dari sudut pandang anak muda yang tidak apa ya tidak terpapar dengan ilmu kebumian kebencanaan dan sebagainya saya sempat menginterview beberapa anak muda tentang kasus ini dan ya ini mungkin yang akan saya coba share malam ini ya dari permasalahan tadi yang kita tahu permasalahan awalnya itu dari si website ini yang ternyata data terakhir diterima itu di 2022 bulan 8 paling terakhir ya buoy di Barat Pengkulu lalu di websitenya ini TWS juga sebenarnya ini yang ada disini adalah sensor seismik bukan apa namanya bukan buoy yang ditampilkan disini jadi kalau tadi isunya adalah ada 6 buoy 6 buoy yang sudah tidak beroperasi lalu buoy yang lain ada dimana sih sebenarnya gitu nah itu sebenarnya susah juga sih nyari karena kan ini dari sudut pandang umum ya kita sayat pada khususnya tidak punya akses ke sana ya ini yang bisa saya compile lalu di BNPB juga ada peringatan di ini juga sebarannya itu ada macam-macam yang ini FEWS kalau gak salah itu tentang banjir koreksi saya kalau saya salah ini sebarannya kurang lebih disini nah tapi kepemilikannya juga gak tau ini milik siapa aja dan apakah ini operasional atau tidak terus lalu ada landslide early warning system juga yang cukup banyak di Indonesia dan apa namanya ya ini juga sama gak ada detail hanya apa namanya lokasinya ada dimana tapi data-data detail dan historical datanya juga gak ada lalu ini ada tsunami early warning system ya mungkin gak tau ini bentuknya apa tapi disini ada 1, 2, 3, 4 saja dan kepemilikannya juga gak tau milik siapa lalu nah ini dari artikel 2018 setelah palu ini sih sebenernya yang bikin jadi bingung sebenernya ada yang bilang dari 12 buoy itu ada 9 buoy buat di Indonesia dan 2 buoy dari Amerika 1 buoy dari Malaysia terus 22 buoy sebenernya tidak pernah ada ini cuma misleading nah ini jadi bingung nih yang mana sih yang bener terus intinya adalah sebenernya apa sih operasionalnya mahal sensor tsunami sekitar 200 juta instalasi menggunakan kapal riset sehari 120 juta aduh banyak banget pusing sebenernya juta-jutanya banyak banget nah terus sebenernya Kang Samedi Hussein dari KKP juga punya inisiatif untuk membuat apa namanya PUMA ini juga untuk deteksi tsunami yang dipasang di pesisir bedanya ini keren sih kalau menurut saya selain harganya murah dashboardnya juga bisa kita lihat kita juga bisa mantau kalau apa namanya temperatur di lokasi tersebut berapa ketinggian airnya berapa terus dari CCTV juga kelihatan lalu operasional alat itu tersebut operasional atau beroperasi atau tidak kelihatan dari baterai voltage yang selalu bergerak juga dan yang lebih keren lagi menurut saya ini juga di host di apa nih namanya server milik EU gitu ya jadi dari apa Uni Eropa apa namanya dashboardnya juga kelihatan disitu pergerakan datanya dan segala macam detailnya juga ada disitu kita bisa bahkan kita bisa mendownload historical datanya terus juga ini sebenarnya salah satu inspirasi dari teman-teman di Innovation Room You Inspire ada sebuah perusahaan yang mengklaim bahwa mereka bisa membuat low cost buai yang ini sporter buai yang memang dilepas ke laut lepas yang dibiarin lepas gitu aja ini kalau dibilang low cost harganya ya bisa dibilang 90 jutaan gitu satunya tapi teknologinya dan roadmap untuk inovasinya itu keren banget karena ya di backing oleh investor-investor yang yang duitnya banyak banget gitu terus ini yang jadi inspirasi kita kita coba mau coba bikin mooring buai yang kita taruh di apa namanya di satu lokasi statis ya jauh sih sebenarnya bedanya daripada ini tapi ya ini nanti kita coba lihat seperti apa nah si software ini yang tadi saya bilang di backup oleh investor yang banyak banget ya kurang lebih mereka dari dua tahun beroperasi sudah punya 4.000 buai yang dilepas di lautan gitu dan mereka bisa apa namanya membuat prediksi membuat modeling dan ya menjual datanya gitu ini suatu hal yang kalau menurut kami ya sangat keren terus balik lagi ke warning system tadi kalau misalnya kita ngomongin gempa di Tokyo di tahun 2011 sudah ada statement bahwa bisa apa ya bisa punya early warning 80 detik gitu apa namanya yang itu investasinya juga mahal banget gitu untuk research ke sana terus di di California dan ini baru terbatas California Oregon dan Washington MyShake itu aplikasi yang dibikin sama Berkeley University itu bisa ngasih heads up 18 detik sebelum gempanya terjadi ini pakai kabel bawah laut juga yang kabel optik yang bisa dipasang di ya seluruh saya gak tahu teknisnya kayak gimana tapi kurang lebih dari beritanya memang mereka pakai kabel fiber optik nah sebelum kita ngomongin itu apa namanya tentang EWS tentang inisiatif dan segala macam kita balik lagi tarik mundur dulu kalau Uinspire sendiri sebenarnya lebih lebih banyak bergerak di bidang early sorry disaster risk reduction pengurangan risiko bencana kita apa namanya memang berjalan di sana lalu di 2019 kita dapat data bahwa ya kebanyakan anak-anak muda itu lebih lebih senang jadi volunteer dan apa namanya untuk di fase emergency response bukan di apa namanya fase pre-disasternya bukan di DR-nya jadi ya gak tau ya ini yang menurut berita ini jadi trend anak muda mereka jadi relawan kemanusiaan menurut kami itu sayang harusnya bisa juga untuk apa namanya membantu dari sisi disaster risk reduction terus nah problem statement kalau menurut saya ya ini EWS sebenarnya banyak banget yang tadi disampaikan semuanya rusak rusak beritanya rusak terus selain itu juga ada BTS ini BTS yang tadi ya BTS itu ketika banjir mati ketika gempa mati ketika ya pokoknya ketika bencana itu ada permasalahan lah lalu BTS korupsi gitu bukan ya ini permasalahannya adalah BTS BTS tadi juga ini oh Februari 2023 informasi eh bukan sorry beritanya ternyata ada ratusan mungkin BTS yang ya ternyata di korupsi ya kalau misalnya kita mau ngomongin state of the art yang penyebaran informasinya lewat apa namanya data berarti kan butuh BTS ya BTS aja di korupsi jadinya gimana ya bingung juga sih nah kesulitannya kalau selain itu ketika kita ngomongin tentang apa namanya pengurangan risiko bencana kami dari anak muda dari dari ya yang tidak tidak ter apa ya outsiders lah bisa dibilang outsiders yang mau melakukan sesuatu gitu membuat informasinya itu jadi lebih asik nah kita selalu bermain dengan data tapi kita ngedapetin datanya susah jadinya itu sih sebenarnya concern Uninspire terutama innovation room sejak 4 tahun belakangan kita mencoba mengcompile data-data yang kita dapat menjadi sesuatu yang bisa dibungkus kembali sehingga penyampaiannya bisa lebih populer dan bisa lebih bersahabat untuk anak muda terutama millennial dan gen Z ketika ngomongin data BNPB juga sebenarnya punya repository data yang keren banget which is DB semuanya datanya lengkap kita ambil contoh ini data banjir ya yang saya ambil itu di Lampung terutama ini Tanggamus tapi oh iya disini gak bisa di download kita harus ngeklik satu-satu copy paste copy paste copy paste padahal ya balik lagi datanya keren banget ini setelah di copy paste hasilnya seperti ini terus ada suatu hal yang bikin kami bingung banjirnya banjirnya di laut jadi ya kayak dibikin di bottom lah kurang lebih nah permasalahan validasi data dan segala macam itu juga ternyata jadi persoalan atau kalau sekarang itu seperti apa ini akhir 2021 saya capture tapi ternyata sekarang bukan ternyata sih sebenarnya memang BNPB juga udah punya solusinya jadi udah resolve sih sebenarnya data-data itu bisa di download cuma saya belum ngecek lagi apakah datanya akurat atau tidak terus ngomongin data juga data gempa BMKG cuma ngasih data historical itu bisa di download 20 hari ke belakang kalau menurut saya sih ini agak sulit karena kalau misalnya kita mau ngambil dari data-data lampau itu agak susah 20 hari kali berapa kali nah sebenarnya kalau ngomongin data kita gak mau cuma bikin jadi sebuah apa ya bikin sebuah chart bikin sebuah infografik statis kita namanya anak muda pengen berkreasi lebih dari itu ini dulu sempat kolaborasi dengan lapor covid dari chatbot kita bisa bikin dashboard yang bisa dibilang ini interaktif semuanya berbasis data apa namanya data datanya juga bisa di download jadi sebuah informasi yang berbasis data dan bisa di telusuri data-datanya gitu lalu juga ini kita juga sempat bikin projek scrollytelling scrollytelling itu apa ya semacam website interaktif tapi menggunakan data-data real yang emang ditujukan pada saat itu untuk programnya American Red Cross dan PMI ini juga apa ya kita waktu itu datanya tidak sulit karena PMI punya datanya dan kita juga sebenarnya minjem data dari Inaris maaf ya Bang Ridwan terus yang tadi data gempa bumi kita juga bikin sonifikasi sonifikasi itu bunyi-bunyian jadi kita instead of bikin sebuah visual kita bikin audio karena kita ngambilnya itu dari mau ngambil dari 1960 sampai 2021 gak mungkin dong ngambil dari BMKG tadi berapa kali coba bayangin kita coba ngambil dari USGS yang ternyata gak sampai semenit udah dapet historical data dan kita bisa men-generate ini menjadi sonifikasi dan sesuai dengan deadline akhirnya dipamerkan juga nah berdasarkan kesulitan dan problem tadi kalau menurut kami inilah penyebab kenapa kurangnya inovasi di apa ya di fase fase DRR gitu karena kebanyakan ya semua ber fokus kepada disaster response gitu terus hal yang bikin miris kalau menurut kami berdasarkan interview kebanyakan ketika anak-anak muda pengen berkontribusi langsung ditanya background kamu apa pendidikan kamu apa padahal kalau menurut saya pertanyaan yang harusnya ditanyakan adalah kamu mau kontribusi apa karena dengan begitu kan akan apa ya jadi jadi banyak banyak-banyak skill yang bergabung menjadi satu lalu juga kalau misalnya kita ngomong konteks lokal ya banyak sekali putus sekolah gitu anak-anak putus sekolah itu banyak karena mereka juga gak punya privilege untuk bisa kependidikan yang jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu itu juga jadi apa ya kalau menurut kami ya kenapa mereka menjadi cenderung menutup diri untuk padahal sebenarnya mereka itu punya ide-ide yang bisa dibilang keren karena mereka tinggal di sana mereka mengalami permasalahan yang ada di sana dan harusnya mereka mempunyai solusi yang apa ya tinggal di asa dikit jadi itu inovasi gitu terus nah tadi yang seperti dibilang mas moderator kita punya yang namanya outsmarting disaster ini sebenarnya inisiatif inisiatif project dari Uinspire yang ya bisa dibilang baru karena ya tadi berdasarkan permasalahan tadi gitu goal besarnya kita pengen bikin lokal living lab itu safe apa ya safe space buat anak muda buat bereksperimen berdasarkan kasus yang mereka temui di sehari-hari kasus lokal yang mereka temui sehari-hari tapi dengan solusi global karena kita ngomongnya apa namanya tentang open source dan segala macam itu komunitasnya gede banget dan harusnya mereka berpotensi untuk bisa terkoneksi ke sana ya kita mulai dari data kita jadi penyembah data karena semuanya harus dimulai dari data kalau gak ada datanya buat apa gitu lalu kurang lebih prosesnya kayak gini dari data komunitas-komunitas itu membuat cerita yang akhirnya bisa bisa disebarluaskan dengan cara yang sangat okal gitu karena ngasih pemaparan yang bersifat nasional itu belum tentu bisa diterima banyak masyarakat lokal kalau menurut kami terus harus saya skip lalu buat apa sih kita pakai apa sih sebenarnya kita buat mendapatkan data-data itu kalau misalnya datanya aja susah gitu ya sebenarnya kita bisa banyak sekali sih yang bisa kita bikin contohnya ini yang sudah beredar di luar sana ini kalau misalnya banjir kita bisa bikin deteksi tinggi muka air sungainya terus kalau misalnya tentang gempa ini juga ada open EW yang bisa kita bikin sendiri murah banget sebenarnya dan harusnya berfungsi tanpa harus pakai apa namanya internet lalu juga untuk pergerakan tanah ya longsor tadi juga bisa dibikin sendiri alatnya akurat apa enggak akurat udah ada papernya tinggal pembuktiannya aja terus ada drone ya drone semua tahu drone mahal ini kita bikin yang murah dari sampah ini dari kardus dari bambu akurat apa enggak akurat enggak ada yang akurat terus Unspire sebenarnya udah bikin apa sih inovation apa outsmarting disaster udah bikin apa gitu kita juga udah bikin buoy ini sebenarnya baru deployment pertama sama teman-teman yang dari Bandar Lampung teman-teman Itera kita coba bikin ya ini miniboy yang mendeteksi tinggi muka air ketinggian gelombang pressure terus apa namanya ya sebenarnya sederhana sih itu yang coba kita bikin dan ya kalau Bapak Ibu lihat disini kita pakai sampah karena kemarin Bu Yensinya bingung pakai apa akhirnya kita nemu bahan yang bisa kita pakai yaudah ini kita pakai ya membuktikan bahwa teknologi atau inovasi itu sebenarnya enggak harus mahal kok siapapun juga bisa buat gitu terus setelah itu kita juga bikin AWS AWS-nya ya kita modif ada beberapa tambahan disitu kita pakai Lora yang jaraknya itu terbukti lebih jauh secara radio jadi kita mencoba bikin alat yang enggak akan terdisrupsi oleh misalnya mati lampu terus internetnya mati itu enggak enggak akan terganggu akan jalan terus ya harapannya bisa dibikin sebuah community mass network yang berbasis lokal nah ini sebenarnya effortnya gede banget sih tapi ya ini mimpi kita kita mau mengarah ke sana dan kita sedang menjalankan ini lalu iterasinya awal tahun kita mencoba buat sebuah board yang menggabungkan beberapa sensor yang ya jadi kalau misalnya mau bikin apa namanya buat banjir buat angin buat segala macam itu tinggal colok aja nanti itu akan langsung terdisplay di dashboard jadi intinya kita enggak mau bikin alat yang ya enggak ada politis jadi semuanya bisa berjalan tanpa ada masalah gitu karena ini berbasis komunitas berbasis masyarakat intinya kita enggak ngebikin ini semua dari awal pengennya itu mengintegrasikan banyak hal termasuk ini ada beberapa beberapa inisiatif dari dari intinya di global lah di dunia itu ada beberapa inisiatif kita ingin mencoba menggabungkan ini semua lalu ya misi kita menjadi enabler kenapa menjadi enabler karena misi eh sorry gerakan-gerakan seperti ini bukan kita aja yang menjalankan banyak nah gimana caranya kita menjadi sebuah hub yang bisa menggabungkan semua data-data tersebut gitu untuk yang tahu mungkin datanya bisa jadi segala macam entah jadi EWS entah jadi yang tadi disebutkan seni itu 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 balik lagi ke tujuan masyarakat lokalnya nanti seperti apa gitu lalu sebenarnya buat apaan sih kita ngapain sih bikin gini tadi kita cuma pengen berkontribusi bahwa harusnya masyarakat itu punya alternatif kalau misalnya ya tadi contohnya ini alat-alat itu berbau politik ya kita gak main politik lah kita main sendiri aja tapi ternyata eh bukan ternyata tapi data-datanya bisa berkontribusi ke dashboard milik pemerintah atau repository milik pemerintah itu kan kalau menurut saya sesuatu hal yang cukup bagus karena kita basisnya lokal kita bukan bukan apa gak gak mengambil kabupaten atau provinsi kita ngambil sebuah desa gitu langsung langsung detail datanya langsung high resolution data nah sebenarnya kita udah ngapain aja sih dari 2019 kita selalu bikin yang namanya duck cover and hack duck cover and hack ini selalu dibikin di bulan Maret sebentar lagi bulan Maret untuk memperingati open data day sebenarnya ini sih yang yang cikal bakalnya si outsmarting disaster ini awalnya dari sini nanti mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada yang tertarik join ya bisa dilihat dari apa namanya social media you inspire Indonesia karena dalam waktu dekat kita akan bikin open data day juga jadi kita takeaways nya kalau menurut kami power of open data itu sangat dibutuhkan terus perspektif itu juga sangat dibutuhkan oleh terutama anak muda lokal untuk membuat sesuatu yang sebuah penyebaran informasi yang lebih localized terutama tentang kebencanaan dan personal curiosity itu juga diharuskan karena informasi yang tersebar banyak yang misleading terutama tadi yang disebutkan Mbak Irin juga tentang apa namanya masalah Inet TWS ini terus apa aja yang perlu disiapkan generasi millennial dalam membangun negeri di era 4.0 orang dalam karena kalau enggak ada orang dalam kita enggak tahu harus koneksi siapa udah sekian segitu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Irman atas pemabarannya cukup menarik sekali dan luar biasa mohon maaf tadi tidak sempat meringatkan waktunya Bapak Ibu jadi diskusi malam ini jadi sangat panjang sekali tapi memang kemudian apa yang kita diskusikan pada malam hari ini juga bagi saya cukup menarik apalagi yang pada sesi Ignite Stick ini kemudian bagaimana kita bisa mengolah data dan kemudian kalau bahasanya Mas Irman itu membuat menjadi sebuah seni bisa kita sampaikan karena sedikit saya juga memiliki pengalaman bagaimana kemudian kami di Jogja di Gunung Gidul itu juga teman-teman relawan memiliki data yang bisa dikatakan kalau tadi Mas Irman di awal menyampaikan gap antara data-data yang sudah kita miliki dan kita kelola oleh beberapa pemangku kepentingan itu kemudian dirasa belum bisa memenuhi kebutuhan dari apa yang bisa kita gunakan dalam melakukan langkah tindak lanjut mungkin itu yang memang kemudian kita harus memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih untuk bisa mengolah data dan kemudian bisa kita manfaatkan lebih lanjut termasuk bagaimana kemudian sayang hasil-hasil penelitian itu bisa kita manfaatkan secara optimal kaitannya dengan diskusi kita pada malam hari ini adalah membangun dari sistem peringatan dini mungkin itu yang bisa saya highlight karena mohon maaf Mas Irman saya tidak menyimak tadi paparan dari awal sampai akhir karena beberapa kali terlempar keluar dari ruangan zoom ini karena cuaca sedang hujan teras juga di luar silahkan Bapak Ibu mungkin apakah ada tanggapan atau mungkin ini ada oh ini ada tanggapan nih dari Mas Untung selamat malam Mas Untung atau mungkin mau disampaikan langsung ini tanggapannya ini ada tanggapan dari Mas Untung yang terkait adalah tanggapan beliau minimal terdapat empat elemen dari sistem peringatan dini satu pengetahuan risiko kemudian yang kedua pemantauan dan layanan peringatan ketiga penyebaran dan komunikasi keempat terkait dengan kemampuan respon bagaimana kita bisa memberikan respon dan masyarakat bisa menerima respon itu kemudian informasi yang tidak sampai kepada masyarakat terutama masyarakat terjauh dari sirina karena elemen EWS tidak lengkap atau tidak sungguh-sungguh dijalankan sistem ini harus dikelola oleh masyarakat yang memungkinkan masyarakat melakukan respon tepat dan tepat waktu dengan pendekatan EWS berbasis masyarakat artinya memang bencana pada saat ini kemudian masyarakat lokal yang kemudian dia bisa memberikan atau melakukan penyelamatan terhadap dirinya sendiri sebelum bantuan itu datang ke lokasi bencana mungkin kurang lebih begitu mas Untung atau mungkin mau ditambahkan tanggapan yang tertulis ini secara lisan langsung silahkan mas Untung tidak sepertinya sudah cukup terwakilkan dari apa yang saya bacakan silahkan mas Gilman bisa ditanggapi mungkin ya menanggapi dari mas Untung tadi sebenarnya kita belum sampai dalam ke sana gitu itu juga apa namanya kita kan sebenarnya berkolaborasi kita mencari kolaborator terutama lokal partner yang bisa menjalankan inisiatif ini jadi memang misinya mendesentralisasi apa ya ya tadi karena ada apa kalau ada bencana itu pasti listrik terputus terus internet mati itu kita coba apa namanya menghindari hal itu gimana caranya masyarakat lokal itu bisa tetap dapat apa ya dapat warning dan bisa berkomunikasi saat bencana terjadi gitu kurang lebih sih seperti itu semoga terjawab ya itu tanggapan dari mas silpan ya terkait dengan apa namanya tanggapan dari mas untung mungkin silahkan bapak ibu jika ada yang menanggapi bapak ibu yang lain terkait dari halo mas galing oh iya silahkan dengan anto disini tergelitik sama mas rio ya mas rio makasih banyak presentasinya menarik banget apalagi ngeliat bahwa ternyata koordinat tempat lokasi kita banjir adalah di laut ya ya make sense sih gitu kan karena emang di laut makanya banjir itu kalau saya sih menariknya gini salah satu apa kendala yang kulihat ya gitu adalah dimana orang punya data tapi juga memiliki keterbatasan dalam melakukan komunikasinya gitu ya dalam menceritakan kayak gimana sih apa sih yang sudah dilakukan gitu inisiatif teman-teman You Inspire juga kan sangat beragam dan juga sangat menarik ya gitu bagaimana itu bisa dikemas dan juga untuk diinformasikan ke yang lain gitu di sini di sini ada di sini ada sekitar 80 orang ya inilah mungkin cikal bakal orang dalamnya untuk Mas Rioni dan teman-teman lainnya gitu siap jadi kalau misalnya nggak diceritain ya kita juga apa peluangnya sangat miss ya miss opportunities gitu jadi teman-teman You Inspire juga saya sih apa pengen dorong lagi semangatin lagi untuk sharing aja gitu nggak hanya di Ngopi PB tapi juga di WhatsApp group beragam WhatsApp group lainnya lah gitu ya yang pasti banyak gitu yang kemudian itu juga harapannya sih bisa jadi bola salju yang bergulir terus gitu dan menjadi besar dan menjadi besar ya gitu karena saya juga banyak pengalaman dengan data dan semakin terbuka data-data itu justru orang-orang malah yang ngasih data ke saya gitu bukan sekarang saya nyari-nyari data gitu ya dan itu yang apa yang menarik ya gitu dan mudah-mudahan itu juga bisa You Inspire juga bisa semakin besar dengan cara seperti itu terima kasih Mas Rio thank you Mas Anto terima kasih ini sepertinya ada yang resen juga Mas izin izin saya Mas oh iya Petri ya Zakiah oh Ibu Zakiah silahkan silahkan Ibu Zakiah salam kenal untuk semuanya saya mungkin menambahkan dari Mas yang sebelumnya tadi lupa saya namanya tapi memang intinya saya Zakiah dari Bank Aceh saya mahasiswa magistrat kebencian jadi menarik memang berbicara tentang data dan bagaimana cara kita menyampaikan agar data itu bisa diketahui oleh masyarakat terkait dengan edukasi ya edukasi prabencana khususnya karena kan kita tidak bisa lagi selalu pada respon bencana gitu kan karena walaupun memang trendnya itu orang lebih senang pada respon bencana gitu seolah-olah apalagi kalau pakai almamat relawan gitu ya kan itu kelihatannya itu keren gitu tapi bagaimana edukasi-edukasi prabencana ini masih jarang orang yang mau terlibat gitu karena saya melihat bahwa pemerintah pun belum terlalu mendukung dari segi anggaran gitu banyak sekali dokumen-dokumen yang harus sebenarnya harus diselesaikan pada prabencana justru itu belum ada gitu jadi contoh ya pengalaman kemarin BNPB itu kan buat kegiatan untuk penguatan kapasitas BPBD seluruh Indonesia gitu ya terkait dengan dokumen RPB dan KRB nah seperti itu tapi ya itu kembali lagi meskipun ini katakanlah BPBD perwakilan BPBD ini sudah dilatih untuk membuat dokumen itu tetapi dukungan anggarannya tidak ada yang sama saja gitu kan walaupun misalnya BPBD itu sudah memberi warning bahwa 2023 itu dokumen dokumen dasar itu harus selesai karena itu diharapkan menjadi apa namanya menjadi salah satu rujukan untuk calon kepala daerah dalam menyusun visi-visi kan gitu karena harapannya bahwa ke depan jika kepala daerah tidak memasukkan visi-visi kebencanaan di dalam apa visi-visi prioritas mereka maka itu jangan harap jangan harap anggaran untuk kebencanaan itu akan bisa diakomodir untuk lima tahun ke depan makanya BNPB sebenarnya melakukan upaya gitu kan penguatan kapasitas tetapi itu tadi walaupun apa staf BPBD sudah punya kapasitas untuk membuat dokumen namun anggarannya tidak ada begitu karena dengan dengan berbagai macam alasan ya karena di pemerintahan memang kan tidak bisa serta-merta anggarannya nah seperti belum lagi misalnya memang apa ya tidak ada yang kepikiran ke situ jadi DPA tahun lalu harusnya memasukkan mengajukan untuk pembuatan dokumen itu di 2003 tapi tidak ada nah banyak banyak yang seperti itu yang yang saya dengar saat sharing pada saat pelatihan nah seperti itu jadi yang yang mau saya ingin saya ingin tambahkan Mas Aji tadi kan katanya sedang mencari kolaborator gitu ya seolah saya menjadi mitranya apa Inspire Inspire Indonesia dalam hal apa kebetulan saya berawal dari mata kuliah tentang komunikasi bencana jadi dosen saya mengatakan bahwa memang tugas kita sekarang adalah bagaimana mengedukasi masyarakat melalui tulisan nah seperti itu Alhamdulillah saya punya kesempatan untuk ikut pelatihan jurnalisme warga yang diadakan oleh PPNM di Aceh gitu kan jadi mulai dari ada dua program kemarin itu ada program yang untuk memang edukasi vaksinasi sama satu lagi kemarin programnya itu untuk edukasi pemilu jadi Alhamdulillah yang kita dapat itu kan hanya tema maksudnya peluang atau jalan kita untuk belajar artinya saya sudah belajar bagaimana menulis men-sharing sekarang saya butuh data-datanya jadi kalau Mas Hilman punya data it's okay sharing ke saya nanti saya tuliskan kita tulis dalam bahasa yang sederhana karena kalau JW itu kan bahasa sederhana bisa kita komunikasikan melalui tulisan ke masyarakat agar lebih luas pengetahuan itu mungkin itu terima kasih terima kasih Mbak Zakia Mas Hilman ini ada tawaran kerjasama ini tanggapannya siap disambut silahkan silahkan disambut tidak menyambit tapi menyambut silahkan Ibu nanti mungkin bisa komunikasi lewat jalur komunikasi pribadi mungkin setelah diskusi kita hari ini nanti saya follow dulu Instagramnya biar bisa lebih ini komunikasi silahkan baik Bapak Ibu mungkin masih ada yang lain tanggapan ataupun pertanyaan mungkin kepada Mas Hilman ataupun mungkin juga kepada Ibu Irina baik mungkin ini ya Bapak Ibu diskusi kita hari ini cukup panjang sekali sudah apa undur dari jadwal yang biasanya ngopi PB itu paling sampai jam 8 setengah 9 tapi hari ini sudah sampai jam 9 tapi diskusi kita juga masih berjalan terima kasih Mas Hilman atas sharing pengetahuan dan sangat bermanfaat sekali bagaimana kemudian kita bisa mengolah data menisum dan membangun data itu kemudian bisa dimanfaatkan Pak Tersuhun karena mungkin keterbatasan waktu kita ya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mungkin dari apa namanya selanjutnya mungkin dari wrap up dari presenter saya persilahkan tadi ada Mbak siapa ya ada Mbak Zarina Kak Gari Mbak Zarina dari TDMRC silahkan Mbak Zarina mungkin bisa membuat sebuah wrap dari diskusi malam hari ini kemudian juga mungkin ada beberapa yang disimpulkan atau mungkin juga ada informasi terkait dengan agenda kita minggu depan apa yang harus di apa yang akan kita lakukan minggu depan atau informasi-informasi yang lain terkait dengan MOPPB silahkan sistem peringatan dini tsunami ada tiga poin penting disini yang disampaikan oleh Mbak Irin yang pertama itu terkait sejarah pendek sains tsunami di Indonesia yang sebenarnya jauh sebelum tsunami aja di 2004 itu udah banyak tsunami-tunami yang diteliti oleh peneliti Indonesia namun karena keterbatasan anggaran jadi menjadi hambatan untuk munculnya terperfeter kemudian yang kedua itu ada sejarah terbentuk Inertius dan saya baru tahu bahwa pada kejadian tsunami 2004 itu banyak warga negara Jerman yang menjadi orang-orang gunung terbesar kedua setelah perang dunia sehingga masyarakat Jerman menyumbangkan ratusan juta euro untuk membangun teknologi sistem peringatan dini di wilayah Indian Ocean dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menerima sistem peringatan dini ini dan pada akhirnya di handover ke Indonesia dan yang ketiga Inertius itu sebenarnya milik siapa sebenarnya bukan semata-mata Inertius itu milik BRIN atau milik BMKG atau milik salah satu pihak namun yang terpenting adalah bagaimana atau seberapa banyak masyarakat yang dapat dievakuasi dalam waktu yang singkat sehingga ini menjadi tanggung jawab untuk semua pihak kemudian Kapatra dari Kogami menanggapi bahwa Inertius itu sangat penting bagi pihak-pihak yang konsen namun apa yang masyarakat butuhkan itu sebenarnya informasi kapan mereka harus evakuasi dan seberapa lama waktu yang mereka punya untuk tetap aman sehingga edukasi kepada masyarakat menjadi penting tentang ciri kempak atau hal-hal yang dapat menyebabkan tsunami sehingga tidak harus menunggu info dari sistem peringatan dini untuk melakukan evakuasi kemudian Kak Zulham dari BMKG Aceh Besar juga menyebutkan bahwa setelah kejadian tsunami 2004 di bandar Aceh dan Aceh Besar itu masing-masing memiliki tiga titik Inertius namun Inertius ini masih belum terlalu familiar dan seiringnya waktu mulai ada sosialisasi yang dilakukan namun sampai saat ini informasi terkait peringatan dini ini khususnya di Aceh masih banyak hambatan untuk dapat tersampaikan ke masyarakat sampai ke level terbawah sehingga dengan adanya sinergitas pemerintah menjadi visi-visi BMKG demi terwujudnya zero victim di sesi Ignite Stage Kak Rio menceritakan tentang urgensi membangun sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat beliau melakukan interview kepada beberapa anak muda yang tidak terpapar dengan ilmu kebumian terkait isu Inertius nah anak-anak muda ini sangat sedikit yang terlibat di dalam PRB namun banyak yang lebih memilih turun menjadi relawan saat di masa tanggap darurat nah kesulitan dalam PRB di kalangan anak muda ini adalah mendapatkan data yang akurat BNBB sebenarnya memiliki data yang lengkap namun tidak terlalu friendly dan kevalidatan datanya itu masih harus dipertanyakan nah kesulitan tentang akses data ini kemudian yang menginspirasi You Inspire untuk membuat kumpulan-kumpulan data secara lokal yang dikumpulkan sendiri oleh anak-anak muda ini dengan alat-alat sederhana yang murah yang dibikin sendiri dan menghasilkan data yang akurat seperti EWS dan drone yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Rio keren banget ya nah sebelum mengakhiri sesi wrap up ini saya teringat saat saya dan tim melakukan penelitian di daerah pesisir di Banda Aceh sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan sistem peringatan dini penelitian tersebut namun kita mendapatkan fakta bahwa sirine tsunami yang ada di daerah itu pernah satu kali berbunyi karena adanya gelombang pasang namun apa yang selama ini diketahui masyarakat kan jika tsunami siren itu berbunyi tandanya akan kejadian tsunami jadi saat itu menimbulkan kepanikan semua masyarakat melakukan evakuasi mandiri menjauhi laut sangat crowded katanya sampai kejadian laka lantas sangat disayangkan karena mengingat tsunami siren ini kan salah satu tools disaster risk communication yang seharusnya keberadaannya untuk mengurangi risiko bencana namun saat itu malah menjadi penyebab terjadi bencana balik lagi sebenarnya penting adanya koordinasi antar instansi terkait tentang tanggung jawab manajemen termasuk maintenance alat agar error-error yang seperti ini tidak kejadian lagi kemudian hari jadi udah kejawab belum sistem peringatan dini tsunami di Indonesia ini sebenarnya milik siapa sih yang wrap up dari saya pada malam hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata terima kasih atas perhatiannya saya Zahrina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada moderator Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terus pun Kak Zahrina atas kesimpulannya sudah sangat lengkap sekali dan mohon maaf ini saya juga belum bisa aktif dalam ini karena memang ada beberapa yang justru saya tidak mengikuti diskusi ini secara full ketika pemapar ataupun narasumber menyampaikan bahan paparannya baik Bapak Ibu mungkin malam ini diskusi kita memang sangat menarik sekali namun sekali lagi memang waktu yang harus memisahkan kita bersama mungkin mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan lain waktu dengan tema yang mungkin juga dan kita harapkan bersama lebih menarik lagi dari apa yang kemudian bisa kita diskusikan pada malam hari ini mungkin itu yang bisa kita lakukan dan saya pribadi mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian apabila dalam memandu diskusi pada malam hari ini mungkin tidak bisa belum bisa maksimal karena beberapa lain hal mudah-mudahan saya dimaafkan pada malam hari ini kemudian semoga semoga kita bisa berkumpul lagi dan diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dan sebagai penutup mungkin dari panitia akan memutarkan jingle ngopi PP sekaligus mengakhiri pertemuan pada malam hari ini saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh